Su Fang tidak menjawab, tapi tatapan tegas dan luka di sekujur tubuhnya adalah jawaban terbaik. Pergi. Yang mulia Gu melambaikan tangannya dan auranya berubah menjadi wilayah kisejati. Dalam sekejap mata, Su Fang pergi dari luar lembah Raja Gu menuju sebuah aula. Kuat. Metode seperti itu adalah perpaduan antara formasi dan kemampuan ilahi. Yang mulia Gu memberi isyarat kepada Su Fang untuk mengatur pernapasannya dan menstabilkan fondasinya, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, Raja Guntur yang tak tertandingi ada di sini. Tidak, dia tidak ada di sini. Salah, dia ada di sini. Su Fang awalnya menggelengkan kepalanya, tapi kemudian mengangguk. Yang mulia Gu bingung. Su Fang meraih dengan tangannya dan suan guang yang berbentuk spiral muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Mayat perlahan muncul dari suan guang. Zhang Yunfei. Yang mulia Gu berdiri kaget dan menatap mayat itu. Dia menatap baju besi hijau dan wajah yang penuh dengan pembuluh darah yang rusak, serta sepasang mata besar yang dipenuhi rasa tidak percaya. Raja Guntur yang tak tertandingi. Penguasa Lightning Lash Mountain, seorang ahli yang tiada taranya, telah berubah menjadi mayat begitu saja, setumpuk daging dingin. Kamu, kamu benar-benar membunuhnya. Yang mulia Gu terkejut dan gembira. Bagaimanapun, itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Zhang Yunfei tidak beruntung bertemu denganku. Su Fang sudah pulih sedikit. Pedangki dari ujung jarinya melesat ke leher Zhang Yunfei. Kepalanya terjatuh dan didorong ke arah yang mulia Gu oleh sebuah aura. Su Fang meraih mayat itu dengan rakus. Seolah siapapun yang berani bersaing dengannya adalah mayat. Kepalanya milikmu, aku masih bisa menggunakan mayatnya. Gu darah manusia juga milikku. Yang mulia Gu tercengang oleh tatapan dan tekadnya. Dia bisa melihat mata Su Fang merah dan dia memiliki keberanian yang tak terpadamkan. Jika ada yang berani menghalanginya, dia akan membunuh mereka semua, bahkan jika mereka adalah Raja Surgawi. Aku adalah orang yang menepati kata-kataku. Aku harus berterima kasih padamu karena telah membalaskan dendam lembah Raja Goku dan membunuh pencuri ini. Yang mulia Gu mengambil mayat itu dan mengeluarkan 10 pil esensi murni. Istirahatlah dengan baik. Kamu bisa tinggal di lembah Guking selama yang kamu mau. Di masa depan, kamu bisa datang ke lembah Guking kapanpun kamu mau. Kamu bisa mendapatkan cacing Gu apapun yang kamu butuhkan. Yang mulia Gu selesai berbicara dan meninggalkan Aula dengan kepalanya. Setelah membentuk segel, mantra pembatas menyelimuti Aula. Dia melihat ke 10 pil asal murni. Pil asal murni dari alam yang tidak dapat dihancurkan. Ternyata, langkah pertama guru Daois Gu adalah pil primordial murni dari alam abadi. Dia merasa Sufang terluka parah dan membutuhkan energi yang sangat besar untuk pulih. Namun sebenarnya, Sufang sudah perlahan pulih. Dia telah memberikan 10 pil esensi murni abadi kepada Raja Bulu Hijau. Green Feather King membutuhkan pil setingkat ini. Meskipun 10 pil seperti setetes air di ember, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah tenang beberapa saat, dia perlu menenangkan diri. Pertempuran ini telah mengguncangnya hingga ke inti, jauh lebih terguncang dibandingkan saat dia melawan Kaisar Zhao di masa lalu. Keadaan abadi. Dia benar-benar melakukan pukulan besar yang tiada tarannya di tingkat 8 kematian dengan kekuatan tingkat ke-9 alam persatuan surga. Ada sekitar 20 langkah di antara mereka. Bahkan dengan bantuan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Formasi Gajah Spiritual 8 Primordial, dia masih memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan mereka. Oleh karena itu, untuk dapat membunuh Zhang Yunfei, ia membutuhkan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dia tidak bisa hidup tanpa salah satu dari ketiganya. Darah manusia yang berbisa. Su Fang mengambil tas kosong Zhang Yunfei dan mencarinya dengan cermat. Tidak ada gudarah manusia yang berbisa, jadi itu secara alami ada di tubuhnya. Dia menggunakan pendengarannya yang sempurna dan mendengarkan dengan cermat. Benar saja, dia menemukan gudarah manusia berbisa di salah satu meridiannya. Dia merasa lega. Green Feather King mendesak, aktifkan gudarah manusia berbisa dan gunakan energi rohmu untuk mengkatalisasinya. Kemudian hisap esensi darah Zhang Yunfei dan biarkan darah manusia berbisa gumelahapnya. Terakhir, gunakan gudarah manusia berbisa untuk mencerna darah Zhang Yunfei. Darah abadi. Prosesnya cukup merepotkan. Namun Su Fang tidak perlu melakukan itu sekarang. Dia harus memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah menyerap mayat itu ke dalam tubuhnya, dia dengan hati-hati memeriksa tas kosong Zhang Yunfei. Orang kaya. Ada berbagai macam batu roh di dalam tas, dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi. Terlebih lagi, ada jutaan batu roh bermutu tinggi. Ada juga berbagai jenis permata dan harta sihir, dari harta sihir tingkat rendah hingga tingkat menengah. Harta karun sihir kelas menengah adalah yang paling banyak jumlahnya, lebih dari seribu. Adapun harta sihir tingkat tinggi, ada juga lebih dari selusin. Pil yuan murni. Tas Zhang Yunfei berisi pil yuan murni dalam jumlah besar. Belum lagi pil yuan murni umur panjang, ada hampir satu juta pil yuan murni abadi. Itu cukup untuk membeli sepuluh yuan diok. Dengan begitu banyak pil yuan murni, dia memiliki lebih banyak daripada murid-murid abadi dari sekte penyegel surgawi. Dia bisa membeli setidaknya dua batu kuning tua. Dengan seluruh kekayaannya dijumlahkan, dia bisa membeli sepuluh keping batu kuning misterius atau senjata sihir kelas kerajaan. Dengan harta sihir tingkat raja, Zhang Yunfei dapat mendirikan sektenya sendiri, kekuatan tingkat ketiga. Ditambah Hua Daoying, bahkan kekuatan kelas dua pun tidak akan berani memprovokasi dia. Sayang sekali. Zhang Yunfei tidak menunggu hari itu. Dia mengira akan mudah untuk menyingkirkan dimen angin daois dalam pertempuran biasa. Namun pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya. Di masa depan, aku bisa menggunakan harta Zhang Yunfei untuk ditukar dengan kuali pil kelas raja. Melihat harta karun itu, dia mendapati bahwa itu benar-benar mengejutkan. Ada berbagai macam harta karun, tetapi tidak satu pun yang menonjol. Pedang gigi guntur. Sambil berpikir, harta sihir tingkat tinggi yang mendominasi muncul di tangan Sufang, pedang gigi guntur. Sambil memegangnya di tangannya, dia merasa beratnya seperti 500 kg. Ini memberi Sufang perasaan bahwa satu tebasan bisa memotong setengah gunung. Nak, harta karun ini lumayan. Bagaimanapun, raja ini tidak memiliki senjata. Kamu bisa memberikannya kepada raja ini untuk saat ini. Begitu aku menemukan harta sihir tingkat raja yang bagus, aku akan mengembalikannya padamu. Tanpa diduga, Green Feather King meminta tunder toot bled. Pedang gigi guntur. Sufang sebenarnya sangat menyukainya. Tapi dia sudah memiliki cukup banyak harta, dan dia masih kekurangan senjata dewa penghancur. Jadi, dia dengan murah hati memberikannya kepada Green Feather King. Terakhir kali, dia membeli inti iblis untuk Green Feather King. Kali ini, itu adalah pedang gigi guntur. Green Feather King sedang mengincar harta sihir tingkat raja di masa depan. Dia benar-benar tidak pernah puas. Terlebih lagi, dia telah mengatakan akan mengembalikan pedang gigi guntur, tetapi jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengembalikannya di masa depan, apakah Sufang benar-benar berani memintanya? Setelah mendapatkan tunder toot bled, Green Feather King mulai menyatu dengannya. Dari kelihatannya, dia sangat menyukainya. Hanya harta sihir tingkat raja ini yang layak untuknya. Tapi sekarang dia menemukan sesuatu yang disukainya, dia mengambilnya. Melihat lempeng darah iblis sejati, dia melihat delapan budak dengan patuh menunggu di dalam. Mereka semua gelisah. Setelah mengonsumsi beberapa piliuan murni dan menyerap ki dingin dari alam suci asal, yang ki miliknya melonjak, dan kekuatan hidupnya terbakar dengan kuat. Setelah menyatu dengan ki yang dingin, dia kembali ke kondisi sempurna. Aku bahkan belum menggunakan kipas es angin dingin. Kondisinya semakin membaik. Sufang memanggil kipas es angin dingin, yang telah dia persiapkan untuk digunakan melawan musuh yang kuat. Sayangnya, tidak ada tempat baginya untuk menggunakan harta sihir tingkat tinggi ini. Semakin banyak harta ajaib yang dimilikinya, semakin baik. Dia hanya bisa menyegel harta ajaib ini sehingga dia bisa membawanya kembali ke keluarganya di masa depan. Satu bulan kemudian, Sufang perlahan berdiri dari posisi bersila. Kulitnya menjadi kemerahan, dan dia berganti jubah putih. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Luka-lukanya sedikit banyak sudah pulih. Pada saat ini, Sufang mulai mengendalikan budarah manusia, mengambil darah esensi dari mayat Zhang Yunfei. Zhang Yunfei akan segera menerobos ke alam yang tidak dapat binasa. Sayangnya peruntungannya kurang baik. Beberapa hari kemudian, darah manusia gu merangkak keluar dari telapak tangan Zhang Yunfei dan terbang ke telapak tangan Sufang. Setelah meneteskan darah, ia menyatu dengan gu darah manusia. Sekarang aku punya empat gu. Tiga gu yang ayah berikan padaku mungkin sangat biasa sekarang, tapi mereka masih sangat berguna bagi para kultifator di bawah alam persatuan surgawi. Merasakan gu darah manusia memasuki tubuhnya, Sufang mulai menyerap darah abadi dari gu darah manusia sesuai dengan metode yang diajarkan Green Feather King kepadanya. Siapa? Siapa? Namun siapa sangka begitu memasuki tubuh Sufang, ia akan menolak darah Sufang dan saling melahap. Hal itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, esensi darah setiap orang berbeda. Penggarap tidak bisa begitu saja menyatu dengan darah esensi orang lain. Mereka perlu memperbaikinya. Iblis dan monster dilahirkan dengan kemampuan haus darah, tetapi manusia yang mengolahnya tidak bisa. Setelah periode penindasan, darah abadi menyatu sepenuhnya dan mulai menyatu ke dalam meridiannya. Esensi darah seluruh tubuhnya menyatu dengan esensi darah tingkat tinggi dari alam abadi dan mulai melonjak secara gila-gilaan. Ning Sufang merasakan niat bertarung yang kuat, tubuhnya hampir meleleh. Vitalitasnya jelas meningkat. Luka yang sebelumnya tidak kunjung sembuh akhirnya sembuh. Darah abadi masih mengendap dan menyatu. Tebal dan berat. Sufang perlahan-lahan merasakan beban di tubuhnya. Beban ini awalnya bukan miliknya, tetapi sekarang telah menyatu dengannya. Bahkan jika dia sedang terbang, dia masih akan merasakan beban ini. Ini karena tubuh fisik alam Serikat Langit miliknya telah menyatu dengan esensi darah alam kematian. Perbedaan ini memberinya perasaan yang berat. Perubahan selanjutnya yang disebabkan oleh darah abadi mulai terbentuk. Yangki di tubuhnya juga mulai melonjak secara gila-gilaan. Energi spiritualnya terus mengalir deras, dan kekuatan sihir di celah ilahi miliknya juga secara otomatis mengembun. Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam persatuan surgawi. Setelah pertempuran ini, ditambah darah abadi, ini seharusnya menjadi kesempatanku untuk menerobos. Dengan menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur, dia menyerang tubuhnya, yang meridian, roh ki ungu, dan bukaan dewa berulang kali. Selama proses ini, Su Fang menyerap lempeng darah iblis sejati dan delapan budaknya ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang, membiarkan mereka belajar alkimia dari tiga komandan junior. Dan ular anggur yang tertindas di hutan tanaman rambat hijau menjadi komandan junior keempat dan juga sedang belajar. Dengan lebih banyak tenaga, Su Fang tidak perlu khawatir tentang alkimia sama sekali. Dengan cara ini, satu kuali tiga yang jelas tidak cukup. Cepat atau lambat, dia masih harus pergi ke reruntuhan Sektero untuk membeli banyak kuali pil dan bahan alkimia. Merusak. Dalam satu tarikan napas, dia menyerang selama setengah bulan. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Teknik jari menghilang. Kekuatan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, serta sejumlah besar kotoran. Ada total sepuluh lapisan kekuatan. Su Fang akhirnya melangkah ke alam terakhir dari alam persatuan surgawi, alam persatuan surgawi lapisan ke-sepuluh, yang juga merupakan puncak dari alam persatuan surgawi. Dia terus menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur, mengendalikan kekuatan kemajuan, menyerang yang meridian, roh ki ungu, dan bukaan dewa. Di bawah aktivasi cincin ajaib yang mendalam, kekuatan sihir dicelah ilahi melonjak dan memadat dengan cepat. Waktu demi waktu. Hari demi hari. Beberapa hari kemudian, Allah kembali tenang. Penglihatan Su Fang menjadi lebih jelas, dan pendengarannya dapat mendengar sebagian besar pergerakan di lembah Raja Gu. Saya bisa mulai mempersiapkan diri untuk menerobos ke alam keabadian, tapi saya harus melakukannya selangkah demi selangkah. Saya harus membangun fondasi yang baik. Tanpa landasan, bagaimana saya bisa tetap berkultivasi dengan cepat di alam keabadian. Dia memanggil gudarah manusia dari telapak tangannya dan membawanya ke lapisan pertama benua kuning misterius. Dia datang ke sisi Raja Bulu Hijau dan memanggil empat komandan junior dan delapan budak. Saya akan membiarkan darah manusia Gu menyerap darah abadi untuk Anda kembangkan. Layani saya dengan baik, dan Anda akan menikmati sumber daya dan manfaat yang tak ada habisnya. Darah abadi. Itu masih merupakan ki darah abadi dari lapisan ke delapan. Meskipun itu tidak terlalu menarik bagi delapan budak alam abadi, masih merupakan hal yang baik untuk memiliki ki darah abadi tingkat tinggi untuk memperkuat tubuh fisik. Tak perlu dikatakan lagi, keempat komandan junior paling menyukai darah manusia. Yang terlemah adalah Bai Ling. Su Fang membiarkan Raja Bulu Hijau mengawasi gudarah manusia dan membiarkan Bai Ling menjadi orang pertama yang menyatu dengannya. Kembali ke aula, Su Fang duduk sejenak, mengembangkan semua jenis kemampuan ilahi hingga keseluruhan kekuatannya memasuki puncak alam persatuan surgawi. Gudarah manusia seharusnya memiliki banyak kegunaan lain. Saatnya kembali ke sekte penyegel abadi. Sebelum saya pergi, saya dapat mempelajari lebih lanjut tentang gudarah manusia dari Guda Ois. Mengisap penghalang internal ke telapak tangannya, Su Fang meninggalkan ruangan. 202. Di jalan, perasaan ilahi yang mulia Gu terpancar. Ketika Su Fang sampai di sebuah bangunan kayu yang dia masuki sebelumnya, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya cucu yang mulia Gu, Ki Ziang, cucunya, Ki Zi Suan, dan Qin Feng. Selain Qin Feng, ada juga pria yang menurut Su Fang luar biasa. Dia mengenakan jubah Daois yang melambangkan surga Gua Etirial. Dia adalah seorang jenius dari surga Gua Etirial dan memiliki tingkat budidaya mayat hidup. Ini adalah murid mayat hidup kedua dari sekte penyegel abadi yang sangat dekat dengan Su Fang. Sebelumnya, Hua Daoying. Kakak senior Qin, Su Fang pertama-tama menganggup pada Qin Feng. Selain yang mulia Gu, hanya Qin Feng dan Su Fang yang mengenal satu sama lain, dan mereka bukanlah kenalan biasa, adik laki-laki Fang, Anda sekarang adalah orang terkenal di tujuh gua surga sekte penyegel abadi. Saya tidak tinggal di puncak pencarian abadi dan telah kembali ke bidang Etirial Dao untuk terus berkultivasi. Anak muda, kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Setelah sinyal yang mulia Gu, murid mayat hidup dari gua surga Etirial perlahan berdiri. Su Fang berjalan mendekat dan menganggup padanya. Ini adalah Qi Yuan Ao, dia adalah murid luar biasa dari lembah Raja Gu di sekte penyegel abadi, dia juga perwakilan mereka. Tingkat budidayanya adalah mayat hidup, jika Anda memiliki masalah dalam sekte penyegel abadi di masa depan, Anda dapat mencarinya. Dia, yang mulia Gu memperkenalkan. Adik laki-laki menyapa kakak laki-laki senior. Su Fang membungkuh. Qi Yuan Ao memancarkan aura mayat hidup, kau telah menyingkirkan musuh besar bagi lembah Raja Gu, dan kita juga berasal dari sekte yang sama, sudah sepantasnya aku menjagamu. Seperti yang ku bilang, jika kau punya masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya secara langsung, atau menemukan saya melalui Qin Feng. Apakah menurutmu Su Fang berusaha mengjilat lembah Raja Gu? Hanya dengan beberapa kata dan beberapa ekspresi, Su Fang sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang dipikirkan Qi Yuan Ao. Mungkin, dia membunuh Raja Guntur tak tertandingi Zhang Yunfei, jadi lembah Raja Gu harus memperlakukannya sebagai dermawan mereka. Mungkin, dia menyebabkan banyak keributan di tujuh gua surga sekte penyegel abadi, jadi dia pasti orang yang terkenal. Namun kenyataannya, dalam pandangan Qi Yuan Ao, ini tidak penting, dan dia membenci Su Fang karena menggunakan alasan ini untuk meminta bantuannya. Di hadapan yang mulia Gu, meskipun Qi Yuan Ao benar-benar ingin membantu Su Fang, itu adalah bentuk rasa hormat. Kedepannya, jika ada yang bisa dia bantu, dia akan membantu. Jika Su Fang benar-benar datang kepadanya untuk segala urusan, dia pasti sudah melakukan bantuannya. Namun, semuanya salah. Karena mereka tidak memahami Su Fang. Su Fang bukanlah orang yang bergantung pada orang lain. Dia menggunakan kuali kekuatan ilahi tanda barbar untuk mencari perlindungan dari dewa surga Fu, tetapi Su Fang tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan. Penduduk Lembah Raja Gu tidak mau repot-repot memahami Su Fang. Bagaimanapun, Lembah Raja Gu adalah kekuatan besar di sekte penyegel surgawi. Dia meminta Raja Bulu Hijau di dalam hatinya untuk membiarkan dia melihat betapa menakjubkannya budidaya Qi Yuan Ao. Qi Yuan Ao sangat kuat, seratus kali lebih kuat dari Hua Dao Ying. Dia juga berada di lapisan mayat hidup, tapi dia sudah mencapai lapisan ke-10 dari lapisan mayat hidup. Dia benar-benar jenius yang tiada tarannya di surga menyentuh surgawi. Mungkin dia di daftar surgawi. Posisinya di sekte penyegel surgawi mirip dengan pemimpin sekte Anda. Karena Lembah Raja Gu, mungkin posisi Qi Yuan Ao bahkan lebih tinggi. Lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan. Langit, bumi, dan manusia harus menjadi sosok yang tiada tarannya dalam daftar surga. Hua Dao Ying sangat sombong, tapi di depan Qi Yuan Ao, dia bukan siapa-siapa. Tampaknya Gu Imortal sangat ingin membantu Su Fang, tetapi Qi Yuan Ao hanya melihat Su Fang sebagai masalah. Jangan meremehkan lapisan mayat hidup. Kamu bisa maju dengan cepat di lapisan fusi surgawi dan lapisan panjang umur, tapi di lapisan mati, kecepatanmu jelas akan melambat. Dan di lapisan mati, sangat sulit untuk menembus setiap lapisan. Titik, Qi Yuan Ao ini telah berkultivasi setidaknya selama seribu tahun untuk mencapai tingkat ini. Raja Bulu Hijau berharap Su Fang tidak terlalu sombong. Senior, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya harus kembali ke sekte penyegel surgawi untuk berkultivasi. Saya terlalu banyak tertunda, saya harus merepotkan senior untuk menjaga saya. Melihat semua orang di sini adalah satu keluarga dan dia satu-satunya orang luar, Su Fang ingin bertanya tentang Gu Darah Manusia, tapi dia menyerah. Dia membungkuk pada Gu Imortal dan terbang sendirian. Kakek, apakah dia benar-benar membunuh Zhang Yunfei? Di aula, Qi Ziang melihat punggung Su Fang dan bertanya dengan heran. Gu abadi tersenyum. Bagaimana bisa ada kepala palsu di sana? Qin Feng juga sangat bingung. Mungkin bukan dia yang membunuh mereka. Mungkin dia meminjam kekuatan orang lain. Mungkin ada ahli di belakangnya. Saya terus merasakan hal itu dengan basis budidaya persatuan surgawi dan hilangnya inti emasnya. Bahkan jika dia adalah seseorang yang melompat di dunia nyata, tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang ahli kematian dengan basis budidaya persatuan surgawinya. Yuan Ao, bagaimana menurutmu? Gu Imortal masih menaruh harapannya pada Qi Yuan Ao. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Zhang Yunfei. Namun, Qi Yuan Ao berkata dengan tegas, orang ini pasti meminjam kekuatan seseorang, atau dia pasti memiliki metode yang mengejutkan. Jika itu bukan harta ajaib, itu pasti jimat rune dengan kekuatan luar biasa. Melanjutkan, Gu abadi mengangguk. Saya telah melihat kepala Zhang Yunfei, tidak ada luka tambahan di tubuhnya. Sebaliknya, roh primordialnya dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang melampaui lapisan mayat hidup. Tubuhnya hancur. Ini adalah kekuatan absolut, para penggarap alam penggabungan surgawi tidak bisa memilikinya. Itu seharusnya adalah harta sihir yang tiada taranya atau jimat rune dengan kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa dia mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik di belakangnya. Itu benar. Gu abadi memuji. Zhang Yunfei sangat kuat, terutama dengan pedang gigi guntur. Jika kamu benar-benar ingin melawannya, Yuan Ao, kamu harus menggunakan 70 persen kekuatanmu. Jadi aku tidak membiarkan para ahli di lembah pergi mencari Zhang Yunfei. Melawannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Hasilnya hanya akan sama, kedua belah pihak akan terluka. Tanpa keyakinan mutlak, kita tidak bisa mencari Zhang Yunfei. Awalnya aku ingin menunggumu menerobos ke lapisan mayat hidup sebelum menghadapinya. Dengan begitu, aku akan memiliki keyakinan 100 persen. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa membunuh orang seperti itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Siapa sangka kali ini, dia akan jatuh ke tangan pemuda seperti Fang Yue. Kakek, kakak laki-laki senior berada pada momen paling penting di lapisan mayat hidup. Mengapa kamu ingin Fang Yue mengganggunya? Jika Fang Yue datang ke kakak laki-laki senior untuk segalanya, bagaimana kakak senior bisa berkultivasi? Qin Feng memandang Gu Abadi dengan bingung. Kakek, itu bukan niatmu. Qi Yuan Ao memandang Qin Feng. Ketika saya melihat Fang Yue, kesan pertama saya adalah meskipun dia sangat biasa, dia memiliki kesombongan di tulangnya. Ini adalah kesombongan yang tidak dimiliki oleh alam panjang umur dan lapisan mayat hidup. Kesombongan ini bahkan melampaui lapisan mayat hidup. Dia adalah seseorang yang hatinya lebih tinggi dari langit, dia tidak akan datang kepadaku untuk masalah besar atau kecil. Jika dia benar-benar datang kepadaku, dia pasti menghadapi situasi hidup atau mati. Yuan Ao, tidak hanya basis kultifasimu yang meningkat, pikiranmu juga telah matang. Di masa depan, kamu akan mulai mengambil alih urusan Lembah Raja Gu di Sekte Penyegel Abadi. Bersamamu, Lembah Raja Gu akan naik ke tingkat yang baru. Wajah Gu imortal dipenuhi dengan senyuman puas. Fang Yue membantu kita membunuh Zhang Yunfei. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu dari kita. Yuan Ao, kamu harus mengingat ini, dan mengingat apa yang aku katakan. Aku telah hidup selama ribuan tahun, dan aku telah berkultifasi. Di Sekte Penyegel Abadi, saya telah melihat beberapa orang jenius di benua Nimbus Merah. Para jenius di zaman saya semuanya adalah tetua dengan berbagai kekuatan, dan mereka semua memiliki prestasi. Saya tidak membual tentang hal ini, melainkan memberitahu Anda bahwa saya telah bertemu cukup banyak orang, dan saya memiliki pandangan berbeda tentang Fang Yue. Fang Yue bukanlah ikan di kolam. Di masa depan, dia pasti akan menjadi naga di antara manusia. Paling tidak, Anda tidak bisa membandingkannya dengan dia ketika dia menyembunyikan kekuatannya dan membunuh dengan tegas. Membunuh dengan tegas bukanlah tentang membunuh banyak orang, atau membunuh siapapun yang Anda lihat. Sebaliknya, ini tentang menemukan target yang kuat ketika menghadapi seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan, dan berani memprovokasi niat membunuh dan keberanian Anda. Pikirkanlah, dulu ketika Zhang Yunfei membunuh orang-orang kita, bukankah Anda dan saya sudah mencapai tingkat ketegasan. Setelah mengatakan ini, Gu Immortal pergi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Fang Yue sangat luar biasa. Ekspresi Qin Feng berubah suram. Melihat Qi Yuan Ao lagi, dia berpikir keras, sepertinya dia harus mempertimbangkan kata-kata Gu Immortal dengan hati-hati. Membunuh dengan tegas. Pembunuhan. Secara meyakinkan. Ternyata kata-kata biasa tersebut juga mengandung hati Dao sejati seorang kultifator. Sekte penyegelan abadi. Berikutnya adalah kontes papan manusia. Melewati lautan awan, Su Fang mengaktifkan token dan melewati penghalang sekte penyegel abadi, memasuki ruang luas bidang Dao, tatapannya menyala dengan penuh gairah, pil penguat yang, tiga belas manusia kristal api, gajah dewa api, tujuh lonceng penyerap jiwa berwarna, lempeng darah iblis sejati, pedang ki surga yang agung, saya memiliki semua sumber daya, saya telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Di sekte penyegel abadi, saya, Su Fang, akan dinominasikan di Dewan Manusia dan menjadi ajenius sejati, satu-satunya jenius di sekte penyegel abadi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil kembali roh hukum ki umum milik keluarga Su saya, saya dapat berjalan lebih jauh. Sekte penyegel abadi adalah penghalang bagi saya untuk menjadi ahli domain Suotian, tidak ada yang bisa menghentikan saya melewati penghalang ini. Setengah waktu dupa kemudian, dia kembali ke ladang Aismun Dao. Sesampainya di ladang Daoyan Caifeng, Zheng Dao Sin selangkah lebih maju, melihat Su Fang kembali, dia mengukurnya sebelum menghela nafas lega, saat aku membiarkanmu kembali saat itu, Master Sekte menyalahkanku untuk sementara waktu, mengatakan kamu tidak memiliki inti emas dan akan mudah mengalami kecelakaan. Untungnya, kamu kembali. Terima kasih, kakak. Su Fang mengeluarkan beberapa batu roh dan pil esensi murni untuk Zheng Dao Sin, mengatakan bahwa dia memperoleh banyak manfaat dari pengalaman pelatihan ini. Zheng Dao Sin juga senang, membawanya ke ladang King San Dao milik Yan Caifeng, yang terakhir memasuki pintu mistik ladang Dao sendirian. Begitu pintu mistik muncul, Su Fang muncul di taman. Yan Caifeng berjalan keluar taman, memberi isyarat agar Su Fang duduk. Keduanya duduk saling berhadapan, Su Fang masih tidak dapat melihat melalui Yan Caifeng, tetapi Yan Caifeng dapat melihat sesuatu dari auranya, saya merasa kekuatan Anda telah meningkat pesat dalam lima tahun ini, seolah-olah Anda memiliki darah panjang umur alam atau alam abadi di tubuhmu. Yan Caifeng memang kuat. Su Fang membungku, kali ini, saya menggunakan sumber daya saya untuk menukar banyak darah abadi, yang digunakan untuk meningkatkan tubuh fisik saya. Saya juga memperoleh beberapa benda spiritual secara kebetulan. Keberuntungan saya tidak buruk, saya sudah rusak melalui tahap ke-10 penggabungan surga. Saya datang menemui guru sekte kali ini dengan harapan guru sekte dapat membantu saya menerobos ke alam panjang umur. Tanpa inti emas, kamu juga bisa memasuki tahap ke-10 heaven fusion. Jelas, dia hanya merasakan kekuatan Su Fang dan perubahan pada tubuh fisiknya, tetapi dia tidak menyangka kultivasi Su Fang juga terus meningkat. Ini di luar kebiasaan. Bahkan dia tidak bisa menjelaskannya, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Yan Cai Feng menatap Su Fang lagi, tetapi dengan cepat membuang muka, seolah-olah dia merasa bahwa menjadi terlalu kuat akan melukai martabat murid seperti Su Fang. Baiklah, setiap murid alam penggabungan surga di bidang dao akan menerima sumber daya promosi ketika mereka menerobos ke alam panjang umur, dan Anda dapat menerobos ke alam panjang umur setelah memasuki sekte selama lebih dari 10 tahun. Belum lagi bidang dao saya, bahkan di seluruh gua surga bulan beku, itu sangat jarang. Saya akan melakukannya temukan sumber daya promosi yang berbeda untuk Anda. Tidak sulit untuk memahami arti dibalik kata-kata Yan Cai Feng. Saya telah berinteraksi dengan kakak senior Zhao Huji dari gua surga segudang dao. Saya mendengar bahwa orang ini baru berada di sekte selama lebih dari 10 tahun, dan dia juga mencapai alam panjang umur dalam waktu yang sangat singkat. Dapat masuk daftar peringkat Tuan Muda dalam waktu singkat, dan saya khawatir dia dapat memasuki surga abadi atas untuk berkultivasi segera. Tampaknya kecepatan saya tidak cukup baik. Mengganti topik, Su Fang sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun nyatanya, dia ingin tahu apakah Yan Cai Feng tahu tentang Zhao Huji. 203. Bagaimanapun, Yan Cai Feng adalah master sekte. Posisinya lebih tinggi dari murid yang tidak bisa binasa, dan dia adalah bagian dari eselon atas dari sekte penyegel abadi. Yan Cai Feng tidak peduli, situasimu berbeda dengan dia. Ketika dia mengatakan ini, jelas dia mengenal Zhao Huji. Orang ini masuk sekte karena dia memberikan kontribusi besar kepada sekte tersebut, dan bukan sembarang kontribusi biasa. Dengan kontribusi itu, dia dapat menikmati sumber daya yang tidak dapat dinikmati oleh murid biasa. Sumber daya apapun yang dia inginkan, sekte tersebut akan memuaskannya. Mengapa kecepatan kultivasinya berada di puncak kejeniusan? Yan Cai Feng merendahkan suaranya. Situasi kultivasi setiap orang berbeda-beda. Memberikan kontribusi besar adalah kesempatan Zhao Huji. Sedangkan bagi Anda, melalui tindakan Anda, Anda harus membuktikan kepada sekte bahwa Anda adalah seorang jenius. Saya harap dalam 100 tahun, Anda akan mampu untuk memasuki peringkat fana. Apakah kamu percaya diri? Su Fang berdiri dan dengan sungguh-sungguh berkata, murid tidak akan gagal memenuhi harapan Master Sekte. Selain itu, saya yakin bahwa setelah saya mencapai alam panjang umur, saya akan dapat memasuki peringkat manusia. Setidaknya, aku akan menjadi yang ke-10. Bagus, itulah yang kutunggu-tunggu. Ambisi seperti itulah yang kamu miliki. Yan Chai Feng tidak lagi menyendiri seperti sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan untuk Su Fang. Tujuh kuil daois dari sekte penyegel abadi mungkin tampak seperti satu kesatuan, namun masing-masing dari mereka bertarung secara diam-diam. Siapapun yang memiliki murid paling jenius akan menerima perhatian sekte tersebut dan akan diberi hadiah berupa item dan sumber daya sihir dalam jumlah besar. Jika Anda bisa masuk peringkat manusia, maka gua bulan es saya dan semua kuil daois lainnya di sekte penyegel abadi akan menerima lebih banyak sumber daya. Tunggu saja di sini sementara aku pergi menemui Master Sekte Gua Bulan Es. Desir. Yan Chai Feng berubah menjadi embusan angin yang menyapu kedalaman kuil daois. Jadi hubungan antara tujuh gua surgawi adalah seperti itu. Su Fang terkejut. Seperti yang dikatakan Raja Green Feather. Tanpa menjadi murid jenius, tidak ada cara untuk memahami sekte penyegel abadi. Rumah penyegelan abadi itu seperti sebuah kerajaan kekaisaran. Tujuh gua surgawinya dikendalikan oleh tujuh ahli yang sempurna. Ketujuh ahli itu telah mendidik berbagai ahli terkemuka dan telah membentuk berbagai faksi. Masing-masing gua surgawi surga adalah sebuah faksi, dan ketika faksi berebut sumber daya rumah penyegelan abadi, itu berarti tujuh gua surgawi saling bertarung. Hanya para jenius terbaik yang diizinkan untuk berpartisipasi, sementara murid biasa dipaksa bekerja seperti sapi atau kuda untuk rumah penyegelan abadi. Jika itu masalahnya, lalu berapa banyak murid yang akan menjadi umpan meriam. Tidak heran jika para ahli terkemuka dari sekte penyegel abadi akan membuang-buang energi inti mereka untuk menggunakan seni penginderaan langit dan bumi. Sedangkan untuk murid biasa seperti Lin Wei dan Gongsun Jian, jika mereka mati, mereka akan lumpuh. Tidak ada yang peduli. Bagus kalau kamu mengerti. Rumah penyegelan abadi mungkin tampak seperti dao abadi yang ortodoks, tapi sebenarnya diatur oleh hukum rimba. Ini sangat kejam. Tujuh eselon atas gua surgawi surga suka mengisi kantong mereka sendiri. Mereka menggunakan para jenius untuk memeras sumber daya dari rumah penyegelan abadi, dan pada akhirnya, menyimpan yang bagus untuk diri mereka sendiri. Para jenius harus merendahkan diri di hadapan mereka. Kalau tidak, bagaimana eselon atas bisa memberi mereka sumber daya? Raja Greenfeder mengungkapkan lebih banyak rahasia lagi. Tunggu sampai kamu mencapai alam kematian atau alam abadi. Kamu akan bersentuhan dengan surga abadi tinggi dan surga abadi. Dengan kata lain, dao abadi ortodoks tidak lebih dari dunia kultifator sekuler. Su Fang menghela nafas secara emosional. Itulah kenyataannya. Hal ini terutama berlaku bagi para penggarap manusia. Raja ini telah ditindas selama 10.000 tahun, dan dia telah melihat bagaimana para eselon atas bertarung satu sama lain. Mereka menggunakan orang-orang jenius untuk secara diam-diam membangun faksi mereka sendiri. Lihat saja dirimu sekarang. Itu benar. Justru karena Anda memiliki potensi dan nilai sehingga Yang Cai Feng melihatnya. Dia ingin menggunakan Anda untuk memberi nilai pada Frost Moon Paradise. Itulah yang dia pikirkan. Jangan terlalu naif untuk berpikir bahwa seseorang di rumah penyegelan abadi akan memperlakukan Anda sebagai seorang manusia. Dunia para kultifator juga sama, dengus Raja Greenfeder dengan nada menghina. Lalu kenapa aku harus bekerja untuk Frost Moon Paradise? Kenapa aku harus bekerja keras untuk mereka? Jika aku mendapat keuntungan di masa depan, aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Nak, kamu harus perlahan-lahan menjadi dewasa. Sayang sekali rubah kecil Dao Wuli yang tidak ada di sini. Jika dia ada, kamu tidak perlu mengambil banyak jalan memutar. Raja Greenfeder terkekeh. Waktu yang bernilai setengah dupa telah berlalu. Tatapan Su Fang terfokus pada siluet Yang Cai Feng saat dia mendengar ritme formasi susunan yang menutupi area tersebut. Siluet Yang Cai Feng turun dari kehampaan di atas. Dia segera pergi menyambutnya. Master Sekte. Saya baru saja bertemu Yuan Luodong dan Qin Yuan secara tidak sengaja. Mereka telah memasuki surga surgawi dan berhasil memasuki tahap kematian. Yang Cai Feng duduk. Kamu juga harus bekerja keras. Dengan potensi dan kecepatanmu, kamu mungkin bisa memasuki tahap kematian dalam waktu seratus tahun. Aku telah membawakanmu banyak sumber daya yang akan membantumu mencapai tahap keabadian. Ada esensi keabadian pil, pil penyebar kesengsaraan, dan 10.000 pil asal murni keabadian. Ada juga item sihir kelas menengah puncak. Item Enchantet kelas menengah. Su Fang sudah memiliki item Enchantet bermutu tinggi. Kenapa dia peduli dengan item Enchantet kelas menengah? Pil esensi umur panjang dan pil penyebar kesengsaraan adalah sumber daya untuk mencapai alam abadi. Su Fang juga kekurangannya. Adapun 10.000 pil Yuan murni alam abadi, itu tidak layak untuk disebutkan. Saat kau mencapai alam abadi, aku akan memberimu lebih banyak sumber daya, terutama pil Yuan murni dari alam abadi. Pil tersebut akan membantumu mencapai alam kematian dalam waktu seratus tahun. Yan Cai Feng menyerahkan tas kosong kepada Su Fang. Pelit, terlalu pelit. Sepertinya kamu harus mencapai alam kematian sebelum kamu diasuh sebagai murid inti oleh Gua Bulan Beku. Raja Green Feather mengalami depresi di pagoda kuning misterius. Memang benar, Su Fang sendiri dapat dengan mudah memperoleh sumber daya dalam jumlah kecil. Yan Cai Feng mengira dia hanyalah murid persatuan surgawi yang belum pernah melihat dunia. Su Fang tidak mengedipkan mata. Dia menganggapnya sebagai keuntungan besar. Saya dapat membantu Anda melewati kesengsaraan dan membantu Anda mencapai alam abadi. Pada saat ini, Yan Cai Feng menyebutkan sumber daya terbesar yang tidak dapat ditolak oleh sebagian besar murid. Dia ingin secara pribadi melindungi Su Fang dan membantunya mencapai alam abadi. Tapi Su Fang penuh dengan harta karun, terutama sembilan yang ki asli. Ketika dia melewati masa kesusahan besar, Yan Cai Feng pasti akan melihatnya, begitu pula aura iblis dan aura iblis di tubuhnya. Saat itu, Su Fang akan menjadi sepotong daging yang gemuk. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Yan Cai Feng padanya. Oleh karena itu, sumber daya sebesar ini merupakan ancaman bagi para jenius yang tiada taranya seperti Su Fang, Zhao Huji, dan Yun Fuxin. Itu adalah bahaya yang mengancam jiwa. Memikirkannya dari sudut pandang lain, Yan Cai Feng juga seorang jenius. Bai Fengzi mungkin tidak akan membiarkan orang lain membantunya melewati kesengsaraan, kecuali jika itu adalah kerabat terdekatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyusahkan Anda, guru? Saya akan perlahan-lahan memikirkan tentang kesengsaraan itu sendiri. Su Fang berdiri dan menjawab. Baiklah, aku akan memberimu waktu. Aku harap lain kali kamu kembali, kamu akan berada di alam abadi. Yan Cai Feng melihat Su Fang dengan bijaksana menolak dan mengirim Su Fang ke dojo. Di udara, Su Fang melihat Zheng Daoxin lagi. Ternyata dia ingin membicarakan sesuatu dengan Su Fang. Su Fang mengira dia ingin mengganggunya lagi, tetapi kali ini, Zheng Daoxin membawakannya berita yang mengejutkan. Adik seperguruan Song Changsheng, apakah kamu masih ingat? Zheng Daoxin dan Su Fang tiba di gua dengan kondisi terburuk di kaki gunung. Tentu saja aku ingat, kakak magang senior Song ini ingin membunuhku selama persidangan gua mendalam seratus tahun. Siapa yang tahu bahwa dia akan sangat tidak beruntung dan kehilangan lengannya karena bila angin. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengingat Song Changsheng? Uji coba seratus tahun masih tergambar jelas di benaknya. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi menemui Dewa Surgawi di bawah perintah guru. Saya mengetahui bahwa lengan kiri Song Changsheng telah diperbaiki oleh ahli keluarga Song dengan biaya yang mahal. Saya mendengar bahwa Song Changsheng bertekad untuk berurusan dengan Anda. Keluarga Song ahli di belakangnya juga tidak akan membiarkanmu pergi. Lengan yang putus bisa diperbaiki. Tentu saja itu bisa diperbaiki. Tapi itu membutuhkan bantuan seorang ahli kematian. Kamu juga perlu menemukan banyak benda spiritual dan pil obat. Butuh upaya beberapa tahun untuk memperbaikinya. Ku dengar Song Changsheng mengasingkan diri selama beberapa tahun. Tahun, ketika dia kembali ke dojo, lengan kirinya telah diperbaiki. Basis budidayanya juga naik dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Magang Senior. Saya tidak pernah menyukai Song Changsheng. Dia mengandalkan fakta bahwa keluarga Song tidak lemah, dan matanya tertuju ke atas. Saya telah menghadiri ritus daunnya beberapa kali untuk memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Pemimpin, tapi dia selalu dengan sengaja menunda saya. Saudara Magang Junior, kamu harus berhati-hati. Ada juga Cheng Jianxia. Orang itu memperoleh cukup banyak sumber daya di gua mendalam dan menerobos ke tingkat ke-10 umur panjang. Dia mulai untuk bersaing memperebutkan daftar peringkat fana. Cheng Jianxia telah mengatakan beberapa kali bahwa dia akan berurusan denganmu, dan dia juga sangat dekat dengan Song Changsheng. Saudara Magang Junior, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, Saudara Magang Senior. Hal-hal ini tidak terlalu bagus. Simpan saja. Aku harus merepotkanmu untuk lebih memperhatikan pergerakan mereka di masa depan. Su Fang mengeluarkan beberapa piliuan murni sebagai hadiah atas bantuan Zheng Daoxin. Zheng Daoxin tahu bahwa Su Fang sekarang adalah orang kaya, dan dengan senang hati memperoleh pil elemental murni. Dari kelihatannya, dia akan sering datang menemui Su Fang di masa depan. Orang ini sangat serakah. Untung dia memiliki kelemahan ini. Di masa depan, dia akan tahu tentang pergerakan sekte penyegel abadi dan jika ada yang ingin menyakitinya. Dia kembali ke kediaman guanya dan berkultivasi selama beberapa hari. Dia bersiap untuk meninggalkan sekte penyegel abadi dan mulai maju ke alam abadi. Namun, dia memikirkan Zhao Hu Ji dan berinisiatif untuk menghubungi pangeran ke-8 Zhao Cheng Jing. Surga segudang dao. Su Fang sangat rendah hati. Terakhir kali dia datang ke sini, dia dikejar banyak orang. Kali ini, dia tidak ingin ketahuan. Ketika dia tiba di dojo Zhao Hu Ji, pangeran ke-8 Zhao Cheng Jing dan Lu Lan sudah menunggu di luar. Setelah memasuki penghalang, Zhao Cheng Jing sangat senang. Beberapa tahun ini, aku sudah berkali-kali mencari kakak magang senior Su. Karena melihatmu tidak menjawab, aku mengirim orang ke surga bulan S untuk bertanya-tanya. Baru saat itulah aku tahu kalau kakak magang senior sudah pergi. Keluar untuk berlatih. Zhao Cheng Jing sangat ramah, tetapi pada akhirnya, dia tetap ingin memanfaatkan Su Fang. Lu Lan, Lu Lan. Sayang sekali dia mengikuti keluarga Zhao sampai akhir. Ketika mereka tiba di aula utama, Su Fang melihat ke arah Lu Lan. Mantan jenius, orang nomor satu di kota sekte surga, kini telah menjadi seseorang yang bergantung pada orang lain. Melihat budidaya mereka, mereka berdua berada di tahap ke-5 dari Heaven Union Stage. Sepertinya budidaya mereka meningkat sangat cepat selama beberapa tahun ini. Dia ingat bahwa mereka berada di tahap ke-2 dari Heaven Union Stage di masa lalu. Lu Ming. Setelah beberapa saat, banyak orang dari klan Lu datang mencari Su Fang untuk ditukar dengan emas, perak, atau ramuan esensi murni. Su Fang melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah adik laki-laki Lu Lan, Lu Ming. Sepertinya dia mengikuti Lu Lan dan mengikuti keluarga Zhao ke sekte penyegel abadi. Sayang sekali Zhao Hu Ji tidak ada. Setelah tinggal setengah hari, Su Fang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah meninggalkan miriat Dao Paradise, Su Fang segera meninggalkan sekte penyegel abadi. Jika aku ingin menerobos, yang terbaik adalah pergi ke reruntuhan sekte roh. Secara kebetulan, aku telah meramu cukup banyak ramuan penguat yang aku bisa mengatasi kesengsaraan bersama-sama dan membeli beberapa kuali alkimia. Setelah membuat keputusan, dia menaiki pedang terbangnya dan bergegas ke reruntuhan sekte roh baik siang maupun malam. Satu bulan kemudian, tanpa berhenti selama setengah hari, Su Fang melintasi benua dan lautan. Sekali lagi, dia memasuki reruntuhan sekte roh yang sudah dikenalnya. Di reruntuhan pasar, Su Fang berjalan di antara kerumunan dan tidak terlihat terlalu mencolok. Dia hanya ingin membeli kuali alkimia dan mengetahui tentang penjualan ramuan impotensi. Dia langsung pergi ke asosiasi pedagang Taisen. 204. Su Fang pertama kali menemukan seseorang di luar kamar dagang Taisen untuk bertanya tentang pil Afrodisiak. Dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan sekte dewa tertinggi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimakan sampai tulangnya tidak tersisa. Seperti yang diharapkan Su Fang, pil Afrodisiak telah terjual abis. Sekarang banyak orang yang memesan dari kamar dagang Taisen. Su Fang baru datang ke kamar dagang setelah menerima berita tersebut. Rulau secara pribadi datang untuk menyambut Su Fang. Kali ini, dia mengundang Su Fang ke aolah terbesar. Setelah duduk, Rulau dengan tidak sabar berkata, Adik, kamu datang pada waktu yang tepat. Beberapa ribu pil Afrodisiak baru saja terjual abis. Kami membutuhkan pil dalam jumlah besar. Akan lebih baik jika setidaknya ada seratus ribu pil dari mereka. Baru saja terjual abis. Mereka jelas-jelas mencoba menipu saya. Sambil berpikir, dia mengerti apa yang pihak lain rencanakan. Jika ini terus berlanjut, maka tidak perlu ada kerjasama. Meskipun reruntuhan sekte roh didominasi oleh sekte dewa tertinggi, itu masih merupakan kamar dagang bawah tanah. Di benua Cakrawala Merah, ada kamar dagang yang lebih besar yang didirikan oleh berbagai negara besar. Su Fang berpikir sejenak sebelum menjawab, saya sibuk dengan hal lain dan belum punya waktu untuk memurnikan pil. Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana kinerja pil Afrodisiak. Beberapa ribu pil telah terjual selama beberapa tahun, dan sepertinya tidak ideal. Saya akan menyempurnakan pil lainnya terlebih dahulu. Tidak-tidak. Ru Lao dengan cerdik melambaikan tangannya. Sepertinya dia sudah memiliki beberapa metode untuk menghadapi Su Fang. Ada klien besar yang sangat tertarik dengan pil Afrodisiak. Dia ingin membeli seratus ribu pil. Bagaimana mungkin tidak ada pasar? Su Fang berdiri. Tapi aku sibuk dengan hal lain. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk memurnikan pil. Senior, lupakan masalah ini. Begitu aku menyempurnakan pil baru, kita akan bekerja sama lagi. Duduk dulu, duduk dulu. Saat ini, Ru Lao tersenyum tak berdaya. Pil Afrodisiak yang kamu bawa terakhir kali terlalu kecil. Jika kamu punya lebih banyak, efeknya tentu akan lebih baik. Terlebih lagi, kali ini ada klien yang besar. Seratus ribu pil bukanlah jumlah yang kecil. Kamar dagang kami pasti akan merekomendasikan pil Afrodisiak. Adikku, bisakah kamu mengesampingkan urusanmu sekarang? Masalahku sangat penting. Aku tidak punya waktu untuk mengolah pil. Su Fang tidak ingin menyanyiakan kata-kata. Kamar dagang Taisen jelas-jelas berusaha menipu dia. Jika mereka terus bekerja sama seperti ini, dialah yang akan menderita. Begitu perdagangan Taisen memperketat cengkramannya, akan sulit baginya untuk melepaskan diri. Bisakah kita menaikkan harganya? Ini bukan soal harga. Junior ini benar-benar ada hubungannya. Baiklah, orang tua ini tidak akan memaksa adik kecil. Maka aku akan dengan hormat menunggu kembalinya adik kecil. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah minum secangkir teh. Ru Lao secara pribadi membawakan secangkir teh panas untuk Su Fang. Dia juga menyesap cangkir lainnya. Nak, teh ini tidak beracun, tapi rasanya istimewa. Setelah kamu meminumnya, rasa itu akan tetap ada dalam auramu, dan perdagangan Taisen akan dapat melacakmu. Kamu berada dalam masalah besar. Saat dia mengambil cangkir teh, Raja Bulu Hijau mengetahui petunjuk dari teh tersebut. Tapi Su Fang masih menyesap sedikit dan berulang kali membungkuk pada Ru Lao sebelum mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya pergi. Penatua Kurcaci. Seorang murid dari Sekte Dewa Tertinggi datang ke ruang tamu. Ru Lao memerintahkan ahlinya, segera lacak orang ini. Begitu dia meninggalkan reruntuhan pasar, kami akan menekannya. Kami tidak ingin jenazahnya, kami ingin dia hidup, terutama formula pil di tubuhnya. Ya, pakar itu pergi dalam sekejap. Bocah ini tampaknya telah menebak niatku. Setelah mengetahui bahwa pil penguat yang laris manis, dia ingin menyingkirkanku. Tetapi jika dia ingin menyingkirkan perdagangan Taisen milikku, bagaimana dia bisa? Ru Lao duduk dan mengelus janggutnya, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Di jalan utama reruntuhan pasar. Jangan terlalu dekat, mari kita bicara setelah kita meninggalkan pasar. Kita punya kupu-kupu giyok, dia tidak akan bisa keluar dari reruntuhan Sekte Roh, dan dia belum menemukan kita. Su Fang berjalan melewati kerumunan, tampak berjalan santai. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat-lihat toko. Beberapa ratus meter di belakangnya, beberapa murid perdagangan Taisen diam-diam mengikuti di belakangnya. Kupu-kupu giyok seharusnya menjadi sesuatu yang melacak aurateh. Su Fang tidak tahu. Lelucon yang luar biasa. Dia adalah pengguna kemampuan puncak. Mendengar percakapan mereka, Su Fang tetap berjalan dan berhenti, tidak peduli sama sekali. Kali ini, ada cukup banyak ahli undet. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai tahap ke-10 undet. Kesadaran Green Feather Monarch memasuki ruang kuning yang dalam. Tahap ke-10 mayat hidup. Ekspresi Su Fang menegang. Jika memang ada ahli tahap ke-10 mayat hidup, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Setelah merenung sejenak, Su Fang ingin menggunakan metode lamanya. Bagaimana kalau aku mengatur formasinya lagi? Tidak, jangan lupa bahwa tempat ini berada tepat di bawah pengawasan Sekte Dewa Tertinggi. Jika para ahli itu tidak mampu menekanmu, para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi akan datang untuk mendukungmu. Pada saat itu, formasimu akan menang. Saya tidak bisa menahan serangan ahli undet. Selain itu, Sekte Dewa Tertinggi tidak hanya memiliki ahli undet. Bahkan ahli undet tingkat ke-2 atau ke-3 pun bisa menghancurkan formasi. Jadi maksudmu tidak ada jalan lain? Apa maksudmu tidak ada jalan lain? Ini bukan benua langit merah. Kamu bisa menggunakan semua jenis harta sihir dan metode untuk menghadapi orang-orang ini. Begitu kamu membunuh mereka, kamu akan meninggalkan reruntuhan Sekte Roh. Tidak-tidak peduli betapa tak terkendalinya Sekte Dewa Tertinggi, mereka tidak akan berani pergi ke benua langit merah dan mencarimu dengan meriah. Pada saat itu, kamu dapat mengubah penampilanmu, dan Sekte Dewa Tertinggi tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kuncinya adalah, apakah kamu sudah melarutkan auratehnya? Junior sudah menyiapkan cacinggu. Mereka perlahan-lahan menggigit auratehnya. Sekte Dewa Tertinggi berpikir bahwa kamu hanyalah seekor semut, jadi mereka tidak akan mengirimkan ahli apapun. Ini adalah kesempatanmu. Tetapi setelah kamu menyerang, kamu harus menghapus aurateh. Selain itu, kamu sebaiknya kembali ke reruntuhan pasar. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat paling aman. Junior mengagumimu. Su Fang tersenyum menakutkan. Bahkan jika itu adalah Sekte Dewa Tertinggi, dia tetap akan membantai mereka. Semua orang takut, tapi Su Fang tidak. Dia diintimidasi. Setelah meninggalkan reruntuhan pasar, Su Fang secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Memanfaatkan keuntungannya, dia dengan cepat memasuki kedalaman pegunungan. Para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi memiliki teknik pelacakan. Mereka yakin Su Fang tidak akan bisa melarikan diri dari reruntuhan Sekte Roh. Baru setelah Su Fang meningkatkan kecepatannya barulah mereka mulai melacaknya. Kecepatan seorang ahli undet beberapa kali lebih cepat daripada Su Fang. Hanya dalam waktu setengah dupa, para ahli Sekte Dewa Tertinggi berjarak kurang dari 3 km dari Su Fang. Semuanya, besiaplah. Orang ini adalah seorang kultifator alam persatuan surgawi. Saya memperkirakan bahwa dia adalah seseorang yang lebih kuat darinya. Kekuatannya berada di alam abadi tingkat 5. Dengan harta sihirnya, kekuatannya sebanding dengan alam abadi tingkat 8. Lebih dari 20 ahli undet semuanya ahli dari Sekte Dewa Tertinggi. Mereka mengenakan jubah hitam, dan lengan serta kerah mereka disulam dengan lengan awan berwarna pelangi. Salah satu ahli alam mati tingkat 10 memegang kupu-kupu yang beterbangan di tangannya. Panjangnya kira-kira sebesar jari, seolah terbuat dari batu giyok. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan hutan, frekuensi tarian kupu-kupu mulai meningkat. Mereka semakin dekat. Para ahli melambaikan tangan mereka. Lima orang dalam satu tim dibagi menjadi beberapa arah, membentuk sebuah pengepungan. Mereka ada di sini. Kebetulan, aku butuh budak. Suan Huang, kali ini, kamu harus menekan mereka semua. Di kedalaman, ada banyak kabut. Di dalam kabut ada reruntuhan pegunungan. Seseorang hanya dapat melihat hingga jarak 100 meter. Di tengah, Su Fang memegang banyak rune formasi dan sedang menunggu. Bayangan pagoda terbang keluar dari lengan kanannya dan menyatu dengan formasi di atas, menghilang tanpa jejak. Mungkin para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi tidak akan pernah mengira bahwa kekuatan dan metode Su Fang hanya berada di alam abadi tingkat 8. Faktanya, dia telah bergabung dengan harta sihir tingkat kerajaan biasa. Wus. Dengan menggunakan pendengarannya yang sempurna, Su Fang tidak hanya mendengar suaranya, tetapi juga arah terbangnya para ahli ini. Apalagi mereka tidak menemukan formasinya sama sekali. Mereka terbang menuju pusat formasi. Anak itu ada di dekat sini. Saya pikir dia sedang beristirahat. Semuanya, perlahan-lahan dekat di pusat. Jangan membuat suara apapun. Masih ada sekitar 300 meter lagi. Kalian harus hidup di atas. Jika tidak, gunakan kemampuan ilahi kalian dan hancurkan ruang ini. Sebuah suara pelan memasuki telinga Su Fang di tengah suara tetesan kabut. Formasi Gajah Spiritual 8 Asal Su Fang juga mulai membentuk segel, mengecilkan kekuatan formasi di sekitarnya. Terutama Gajah Dewa Api yang tersembunyi di kedalaman, serta delapan manusia kristal api. Masing-masing dari mereka mengendalikan formasi, memampatkan semua kekuatan ke pusat. Wus! Ada ahli dari sekte Dewa Tertinggi di segala penjuru. Su Fang mengungkapkan senyuman aneh saat ini. Dia sebenarnya duduk bersila dan berpura-pura sedang berkultivasi. Terlebih lagi, dia tidak menghapus aura tehnya. Tujuannya adalah untuk memikat lebih dari 20 ahli ke dalam ruangan tempat dia berada. Aura orang ini hanya 10 kaki di depan. Dengan kultivasinya, dia tidak bisa menahan serangan habis-habisan semua orang. Pertama, kelilingi dia dan tipu dia. Lalu, manfaatkan ketidaksiapannya untuk menaklukkannya. Suara familiar itu terdengar lagi. Su Fang membuka matanya. Dengan menggunakan penglihatannya yang sempurna, dia bisa dengan jelas melihat 26 pakar abadi mendekat secara diam-diam. Tunggu. Namun, Su Fang diam-diam mengaktifkan gajah Dewa Api dan delapan manusia kristal api untuk menyelimuti kekuatan formasi di kedalaman, menekannya setiap saat. Suara mendesing. Tiba-tiba, saat Su Fang berdiri, lebih dari 20 ahli melintas di sekelilingnya. Ada total 26 orang, semuanya mengenakan jubah Sekte Dewa Tertinggi. Kalian adalah Su Fang pura-pura bingung. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan alis yang heroik. Rulau kami masih ingin berdiskusi bisnis dengan Anda. Ada pelanggan besar lainnya yang ingin memesan pil afrodisiak dalam jumlah besar. Oke. Sambil mengangguk, tangan Su Fang melepaskan suan guang alami yang misterius. Bas dengungan. Tiba-tiba, gambar api muncul di ruang sekitarnya. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat, niat membunuhnya meningkat. Tidak bagus, sebuah formasi. Tangkap orang ini. Dia ingin menggunakan formasi tersebut untuk menunda kita dan kemudian melarikan diri. Salah. Su Fang juga mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, bayangan pagoda yang sangat besar jatuh. Ruang di sekitarnya juga berubah menjadi formasi api. Itu seperti jaring besar, membungkus 26 ahli dan Su Fang di tengah formasi seperti seorang nelayan yang menarik jaring. Para ahli dari sekte dewa tertinggi masih ingin terbang. Namun, formasi gambar spiritual delapan asal yang dikendalikan oleh manusia kristal api dan menyatu dengan pagoda enam jalan Suanhuang, seberapa kuat formasi tersebut. Ini bukanlah benua cakrawala merah, tapi reruntuhan sekteroh. Itulah mengapa Su Fang berani menggunakan pagoda enam jalan Suanhuang dengan cara yang sombong. Dentang-dentang. Mayoritas ahli sekte dewa tertinggi segera mengeluarkan harta sihir mereka. Tapi ruang tempat mereka berada seperti pusaran air merah yang berputar dan tersedot ke dalam bayangan pagoda. Ketika harta sihir mereka menghantam bayangan pagoda, kekuatan mereka berkurang drastis. Setelah serangkaian tabrakan yang mengguncang, harta sihir tersedot ke dalam pintu raksasa bayangan pagoda bersama dengan tuannya. Adapun pusaran air merah di sekitar mereka, mereka tersedot ke dalam bayangan pagoda. Saat ini, Su Fang segera menyerap si Sao Rateh ke dalam gunya. Dengan hisapan tangannya, Fire Divine Elephant dan Fire Crystal Man tersedot ke dalam bayangan pagoda. Kau berhasil menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Bocah cantik, Puji Raja Bulu Hijau. Usaran air berwarna darah di sekitarnya benar-benar lenyap, dan pagoda enam jalan Suan Huang menyusut hingga seukuran satu kaki dan memasuki lengan kanan Su Fang. Senior, aku harus merepotkanmu untuk memberi pelajaran pada 26 orang itu. Su Fang mengendalikan pedang terbangnya, menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya, dia kembali ke pasar yang hancur. Sekitar satu jam kemudian, desir-desir. Tiga nyala api yang menakjubkan menyala di kedalaman hutan. Tiga ahli alam abadi dari Sekte Dewa Tertinggi. Sesuatu benar-benar telah terjadi. Mustahil. Menurut informasi yang diberikan oleh Asosiasi Pedagang, bagaimana mungkin seorang kultifator Persatuan Surgawi menyebabkan lebih dari 20 ahli dari Sekte Dewa Tertinggi kehilangan aura mereka dalam sekejap. Bahkan dengan kupu-kupu giyok, tetap tidak ada gerakan. Para ahli menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk merasakan lingkungan sekitar. Ketiga kupu-kupu giyok juga terbang ke kabut sekitarnya. 205. Kupu-kupu giyok Setelah terbang sejauh 100 meter, ketiga kupu-kupu giyok tampak membeku di udara, tidak bergerak sama sekali. Sial, bagaimana bisa tidak ada wangi kupu-kupu. Ketiga ahli itu meraih kupu-kupu giyok dan berdiri di udara, melihat ke segala arah. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Kamar dagang mengirimkan informasi yang akurat, membuktikan bahwa orang itu memang diracuni oleh aroma kupu-kupu. Bagaimana mungkin seorang penggarap alam penggabungan surga bisa mendeteksinya, kecuali pihak lain adalah ahli alam mayat hidup tingkat tinggi. Rulau dari kamar dagang telah datang. Setelah beberapa saat, tiga ahli alam mati dari sekte dewa tertinggi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak normal, terlalu tidak normal. Hua Hua. Selusin sosok melewati hutan, pemimpinnya adalah Rulau dari kamar dagang dewa tertinggi. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah ahli alam mati, tidak ada satupun ahli alam mati. Rulau, dan dua orang lainnya memberi hormat dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Setelah Rulau mendengarnya, dia terkejut. Dia yakin Su Fang meminum teh yang mengandung wangi kupu-kupu. Ini adalah metode pelacakan yang umum digunakan oleh sekte dewa tertinggi, dan juga merupakan metode rahasia. Belum lagi ahli alam penggabungan surga, bahkan ahli alam mati yang normal pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Fang Yue tidak hanya menghilang, dia juga membunuh 26 murid kamar dagangku. Rulau sangat marah. Di bawah rasa hormat dari para ahli di sekitarnya, dia mondar-mandir. Chi. Kabut di sampingnya bergetar lagi. Lebih dari 100 sosok muncul bersamaan. Mereka datang tanpa suara apapun, seolah-olah sedang menerkam udara kosong. Orang-orang ini sepertinya telah keluar dari formasi Suangguang. Tampaknya mereka tidak terbang di udara, tetapi berisi formasi yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan sekteroh. Teleportasi. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh kekuatan besar. Apalagi ada lebih dari 100 orang, sungguh mengejutkan. Melihat ratusan orang ini, ada beberapa perbedaan kecil dibandingkan dengan murid-murid sekte dewa tertinggi. Misalnya, masih banyak lagi hiasan yang lebih indah pada pakaian mereka. Melihat budidaya mereka, mereka semua adalah ahli realam undet. Apalagi ada dua orang di tengah dengan aura berbeda. Penggarap alam penggabungan surga, tidak peduli seberapa banyak mereka menyembunyikan auranya, kulit, mata, dan rambut mereka semuanya akan memiliki aura. Alam abadi juga sama, tetapi mereka jauh lebih terkendali. Para ahli alam mayat hidup hampir sepenuhnya menyembunyikan aura mereka, tetapi jika seseorang merasakannya dengan cermat, masih akan ada jejak aura. Ahli alam mati tidak memiliki aura sama sekali, mereka sama seperti manusia. Di antara raksasa alam abadi, keduanya seperti kaisar di antara manusia. Meskipun mereka tidak memiliki aura kultifator, mereka memiliki kebangsawanan paling bawaan. Rulau membawa semua orang ke hadapan kedua pria parubaya itu dan membungkuk hormat. Bawahan ini menyapa kedua tuan. Salah satu pria parubaya telah lama mencapai alam kembali ke asal, melampaui alam abadi dan tidak dapat dihancurkan. Dia menatap Rulau tanpa sedikitpun kesopanan, kamar dagang adalah masalah sekte luar dan tidak ada hubungannya dengan sekte dalam kita. Dan Rulau, Anda juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas sekte luar. Anda harus tahu bahwa kecuali ada sesuatu yang besar, Anda tidak boleh mengganggu sekte dalam kami. Rulau menjelaskan dengan gugup, ini bukan masalah kecil. Saya bertanggung jawab atas kamar dagang di sekte dalam. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang pemuda yang seharusnya menjadi seorang alkemis. Jika sekte ilahi perlu berkembang, maka diperlukan dukungan sumber daya material. Dibutuhkan sejumlah besar alkemis serta pil yuan murni. Mungkinkah alkemis ini tidak sederhana? Tanya pria parubaya lainnya dengan cerdik. Matanya seperti ular beludak yang bisa melihat rahasia apapun. Nama orang itu adalah Fang Yue, dan dia menolak untuk mengungkapkan latar belakangnya. Basis budidayanya berada di alam persatuan surgawi, dan dia adalah seorang alkemis berpengalaman. Dia menyempurnakan sejenis pil yang dapat meningkatkan yang ki, dan meningkatkan vitalitas seseorang. Itu kekuatan obat pil bahkan lebih komprehensif daripada pil yuan murni. Ribuan pil terjual abis dalam satu hari, dan sekarang ada seseorang yang ingin mematok harga 10 juta pil. Jadi saya ingin menjebak orang itu, tetapi siapa yang mau. Saya mengira dia akan menjadi sedikit pintar, dan hanya bisa diam-diam menekannya dan mencuri resep pilnya. Pil yang sebanding dengan pil yuan murni. Kedua ahli mulia itu tidak mempercayainya. Danru bergegas ke pasar dan mengeluarkan pil yang. Ini adalah salah satu dari sedikit pil yang yang kutinggalkan. Salah satu ahli segera mengambil yang pil. Kemudian sedikit kidarah keluar dari telapak tangannya dan melilit pil yang. Setelah beberapa kali, pil yang benar-benar larut ke dalam kidarah. Jadi ada cara untuk meminum pil obat. Tidak perlu melahapnya. Letakkan saja di telapak tangan Anda dan lepaskan kidarah Anda untuk menyerapnya. Mungkin hanya raksasa abadi dan tidak bisa dihancurkan yang mampu melakukan hal seperti itu. Salah satu ahli memandang orang lain. Kamu benar. Ini benar-benar sebanding dengan pil panjang umur yuan murni. Selain itu, pil yang ini memiliki keunggulan yang jelas. Pil ini mengandung sejumlah yang ki yang dapat langsung diserap untuk membantu Anda mengembangkan vitalitas Anda. Terutama ketika Anda terluka parah, Anda dapat melahap yang ki untuk membantu Anda pulih. Bagi kultifator biasa, jika mereka mengonsumsi pil yang ini dalam jumlah besar, mereka dapat meningkatkan roda takdir mereka. Ditambah fakta bahwa itu menyatu dengan vitalitas mereka, mereka dapat meningkatkan umur mereka 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Jika resep pil penguat yang jatuh ke tangan sekte dewa tertinggi kita, kita bisa memurnikan pil untuk alam mati dan alam abadi. Dengan begitu, manfaat bagi sekte dewa tertinggi kita tidak akan terlukiskan. Hanya dengan meningkatkan umur kita, kita bisa membuat para penggarap yang terjebak kemacetan membelinya dengan harga tinggi. Sekalipun resepnya sangat berharga, kita tetap harus mencari cara untuk mendapatkannya, kata pakar lainnya. Tapi dupanya sudah kehilangan efeknya, kata Danru. Kedua ahli itu tidak berpikir demikian. Salah satu dari mereka memberi isyarat agar yang lain bubar, hanya menyisakan Danru. Itu tidak penting. Selama dia melahap dupa tersebut, meskipun dia memiliki kemampuan untuk melarutkan atau mengekstraknya, masih akan ada bekas yang tertinggal. Cernalah. Kita bisa menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi untuk menggabungkannya dengan formasi rahasia sekte kita untuk melacak auranya. Teknik penginderaan langit dan bumi. Danru segera mundur tiga meter. Kamu harus datang ke sini. Kau lah yang menanam dupa, dan nasibmu terhubung dengan alkemis Fang Yue itu. Kamu adalah orang ketiga dalam teknik penginderaan langit dan bumi. Kami tidak dapat hidup tanpamu. Pakar itu memberi isyarat agar Danru datang ke tengah. Keduanya segera membentuk segel tangan. Para ahli indestraksel di sekitarnya menyebar untuk melindungi mereka. Formasi rahasia. Setelah membentuk segel tangan, kedua ahli itu meraih tanah. Di kedalaman tanah, sebenarnya ada bayangan cahaya dalam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti rantai yang berkedip. Salah satu dari mereka merentangkan tangannya. Langit dan bumi tanpa batas. Pakar lainnya juga berkata dengan sungguh-sungguh, pelacakan kehendak surga. Lalu, dua telapak tangan mengenai punggung Danru. Ah! Danru gemetar kesakitan. Dia tampak sangat kesakitan. Surga formasi rahasia, kehendak surga terbakar. Kedua ahli itu berkeringat. Tampaknya mereka tidak terlalu kesakitan seperti Danru, tetapi konsumsi energi mereka tidak dapat dijelaskan. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Suara mendesing. Rantai cahaya mistik yang tak terhitung jumlahnya di bawah langsung berdengung. Kemudian, beberapa rantai tipis-tipis sutra muncul di udara di sekitar mereka. Puluhan mil jauhnya. Suara mendesing. Su Fang menghitung jaraknya. Mereka seharusnya bisa kembali ke reruntuhan pasar dalam dua jam. Dia harus mempercepat untuk menghindari kecelakaan. Bagaimanapun, mereka menekan 26 ahli dari sekte dewa tertinggi. Merasa bukaan ilahi dalam pikirannya tiba-tiba bergetar. Aneh. Su Fang berhenti dan memfokuskan rasa ilahinya. Mengapa bukaan dewa tiba-tiba bergerak? Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ketika kehendak spiritualnya melihat bukaan ilahi, sebenarnya ada aura dao rune misterius yang beredar di dalamnya. Ini adalah segel dao yang terbentuk setelah memahami seni menyusut kehidupan. Dia tidak mengerti mengapa rune dao bergerak, jadi dia hanya bisa bertanya pada Raja Bulu Hijau. Namun Raja Bulu Hijau pulih dalam tiga tarikan napas. Karena kemampuan ilahi milikmu ini berhubungan dengan takdir, itu berarti ia bereaksi terhadap takdirmu atau aura takdir orang lain. Tidak bagus. Seseorang menggunakan seni penginderaan langit dan bumi untuk memata-mata auramu. Bahkan 20 ahli kematian bisa membuat sekte dewa tertinggi menggunakan seni penginderaan langit dan bumi. Su Fang langsung menebak siapa yang melacak auranya. Raja Bulu Hijau dengan cemas berteriak, kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal itu. Kamu harus segera menyembunyikan diri dan memutus aura takdirmu. Jika tidak, dalam waktu kurang dari 10 napas, pihak lain akan langsung muncul di hadapanmu. Lalu milikmu hidup akan berakhir. Ya, dia sedikit gugup sebelumnya. Tapi sekarang, jantung Su Fang sudah berhenti berdetak. Seni penginderaan langit dan bumi adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa digunakan oleh ahli kematian. Dia bahkan tidak bisa menolak seorang ahli kematian, apalagi keberadaan yang legendaris. Seni menyusut kehidupan. Sejumlah besar Rune Dao keluar dari pikirannya. Lebih banyak Rune Dao muncul di permukaan celah ilahi miliknya. Su Fang membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menatap ke langit. Takdir adalah ciptaan keberuntungan, mengendalikan rahasia surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Sembunyikan auraku. Membelanjakan. Tanda Dao di sekitar celah ilahi tiba-tiba berubah menjadi api Dao yang tak terbatas, dan dengan celah ilahi sebagai pusatnya, ia meledak dengan dahsyat. Api Dao ini menyapu otak dan seluruh tubuhnya. Namun, api Dao hanya meledak di tubuhnya, dan datangnya terlalu cepat, menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap, Su Fang merasakan kepalanya menjadi berat, seolah-olah dia akan pingsan. Dia dapat dengan jelas merasakan meridian, daging, dan darahnya bergetar, seolah-olah berada di luar kendalinya. Raja bulu hijau tidak peduli pada Su Fang. Hancurkan jimat teleportasi yang kamu peroleh dalam uji coba gua mendalam. Lari. Kaca. Jimat rune terbang dari telapak tangannya. Itu adalah jimat teleportasi yang dia peroleh dalam percobaan gua mendalam. Itu bisa memungkinkan dia untuk berteleportasi sejauh 100 mil dalam sekejap. Setelah menghancurkannya, udara bersiul dan bergetar, dan Su Fang tersedot ke udara, menghilang tanpa jejak. Puluhan mil jauhnya. Di tengah kabut, di tengah kecemerlangan rantai misterius yang tak terhitung jumlahnya. Off. Kedua ahli di sekitar dan Ruh tiba-tiba batuk darah, merasa seolah-olah gunung raksasa telah runtuh. Pakar di sebelah kiri sepertinya sudah berumur 10 tahun. Bagaimana ini mungkin? Kami baru saja menemukan aura dan lokasinya, dan dia menggunakan metode yang tidak terbayangkan untuk memotong teknik penginderaan langit dan bumi kami. Tria parubaya lainnya juga sangat terkejut. Dia tidak peduli tentang batuk darah. Luar biasa. Kultifator persatuan surga apa? Alkemis Fang Yue itu adalah seorang ahli yang tiada taranya atau memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dan Ruh. Lebih dari 100 ahli alam abadi terbang mendekat. Dan Ruh juga pergi ke samping di bawah sinyal dari dua pukulan besar. Dia berdiri bersama para ahli lainnya, dan sebuah pintu ajaib muncul di sekitar mereka. Kedua ahli itu mengaktifkan token mereka. Formasi rahasia, teleportasi. Siapa? Siapa? Lebih dari 100 orang yang terbungkus dalam pintu langsung terbang di udara. Begitu banyak orang yang hidup sepertinya telah menguap. Jika itu adalah seorang ahli, tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka akan meninggalkan bayangan, aura, dan gerakan. Namun lebih dari 100 orang tidak meninggalkan apapun. Kami terlalu ceroboh. Kami terlalu ceroboh. Jika kami memperlakukannya sebagai musuh yang kuat dan membawa beberapa ahli lagi, kami bisa bergerak bersama dan menghitung lokasinya. Kami akan bisa segera bergegas ke sana. Sekarang kita tidak akan bisa pulih tanpa 100 tahun. Ya, bahkan jika kita menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu masih membutuhkan waktu puluhan tahun. Dan kita telah kehilangan setidaknya puluhan tahun umur kita. Berengsek. Kedua ahli itu saling memandang tanpa daya. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. 206. Berdengung. Hanya beberapa saat setelah Sufang menghilang, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di luar angkasa. Berdengung. Berdengung. Lalu terjadilah serangkaian getaran. Lebih dari 100 siluet menerobos udara, dan formasi susunan yang menakutkan muncul di sekitar mereka. Tidak ada siapa-siapa. Pakar alam abadi dari sekte dewa tertinggi muncul, dan niat membunuhnya sepertinya meledak, naik ke langit. Danru melihat sekeliling dan melambaikan tangannya. Cari delapan wilayah dengan hati-hati dengan ini sebagai pusatnya. Saya akan membiarkan sekte dalam mengirim ahli ke tempat ini dan menangkap setiap penggarap. Ayo pergi. Lebih dari 100 ahli alam abadi terbang ke segala arah seperti belalang. Aku tidak membuat kesepakatan, dan kedua raksasa itu menyanyiakan esensi mereka. Aku khawatir posisiku di sekte luar akan berubah. Hanya dengan menemukan alkemis bernama Fang Yue barulah aku memiliki harapan untuk dipromosikan. Danru memimpin yang lain ke dalam hutan. Dia membakar kekuatan hidupnya sebagai harga. Akibatnya ia menjadi tua dan lelah. 100 mil jauhnya. Sosok yang tampaknya tak berdaya hampir terjatuh. Su Fang. Itu adalah Su Fang, yang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menghancurkan jimat teleportasi. Setelah beberapa nafas, dia melarikan diri 100 mil jauhnya. Cepat gunakan pagoda 6 jalan Suan Huang. Bersembunyi di kedalaman bumi dan hindari cakar sekte dewa tertinggi. Sekte dewa tertinggi tidak ragu-ragu menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi, tetapi mereka tidak melakukannya. Berhasil menemukanmu. Mereka pasti akan mencarimu di wilayah ini. Cepat atau lambat kamu akan bertemu mereka. Sebaiknya kamu menemukan tempat untuk bersembunyi di dalam harta karun. Ini adalah kemampuan khusus artefak Dharma tingkat raja. Iya, untungnya, dia memiliki pagoda 6 jalan Suan Huang. Dia juga memiliki artefak ilahi yang tiada taranya, primordial chaos sekret. Jika dia benar-benar bersembunyi di dalamnya, tidak ada seorang pun di dunia kecil ini yang bisa menyakitinya. Belum lagi dunia kecil, bahkan dunia besar pun sama. Tetapi jika dia bersembunyi di dalam harta karun, dia tidak akan bisa mengolahnya sesuka hati. Dia tidak terlalu peduli. Sambil berpikir, Su Fang berubah menjadi hantu dan tersedot ke dalam bayangan pagoda. Pagoda itu tumbuh semakin tinggi hingga seukuran satu kaki. Suara gemuruh terdengar saat pagoda itu jatuh beberapa puluh meter ke dalam tanah. Suan Guang memudar, dan kemakmuran terkubur dalam debu. Di lapisan ke-6 surga bumi, gumpalan asap hijau beterbangan, dan Green Feather King langsung muncul. Dia menatap Su Fang, yang sedang duduk bersila di udara, tampak sangat sedih. Dia menjadi pucat karena ketakutan, karena penampilan Su Fang seperti anak berusia 20 tahun. Hampir 40 tahun. Dia telah berumur lebih dari 10 tahun dalam sekejap. 100 tahun kehidupan. Jika Su Fang memiliki umur 1000 tahun, kehilangan sepersepuluh umurnya berarti dia masih memiliki sisa 900 tahun. Namun, melihat penampilannya yang lelah, jelas bahwa itu tidak semudah kehilangan 100 tahun. Harganya, Raja Bulu Hijau ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Su Fang, sebaliknya, tampak sangat santai. Dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa meridianku telah menyusut banyak sekarang. Dagingku juga bergetar dan terbakar. Aku merasa lebih baik sekarang, terutama setelah aku menelan ribuan elemen murni tingkat abadi pil. Energi yang murni di tubuhku juga mulai membakar daging dan meridianku. Aku rasa aku akan segera kembali normal. Luar biasa. Seorang kultifator yang baru berkultifasi beberapa dekade bagaikan bayi di dunia kultifasi. Namun bagi seorang bayi, seorang kultifator, untuk benar-benar memperlihatkan tanda-tanda luhur yang hanya dimiliki oleh makhluk maha kuasa di zaman dahulu. Raja bulu hijau terdiam beberapa saat. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Kupikir hanya dua puluh atau lebih penggarap alam mati tidak sebanding dengan usaha sekte dewa tertinggi, tapi mereka dilahirkan. Saya tidak menyesalinya. Nada suaranya yang tegas dan matanya yang cerah membuat penampilan Sufang berubah, dan hati daunnya juga mengalami perubahan yang mencengangkan. Seratus tahun, meskipun itu dua ratus tahun, aku tidak akan menyesalinya. Begitu aku menerobos ke alam berikutnya, umurku akan terisi kembali. Dalam dua ratus tahun, aku bisa menyingkirkan sekte dewa tertinggi dan melihat teknik penginderaan langit dan bumi yang sangat kuat. Kesempatan untuk bertarung dengan pembangkit tenaga listrik bukanlah sesuatu yang dapat ditemui oleh kultifator manapun dengan santai. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi itu luas dan mendalam, dan saya dapat dianggap baru saja melihat sekilas misterinya. Itu adalah mengapa saya bisa menguasai kemampuan ilahi ini lebih jauh lagi dengan imbalan dua ratus tahun. Itu sangat berharga. Saya memiliki umur beberapa ratus tahun, jadi kehilangan dua ratus tahun bukanlah apa-apa. Ambisi yang tinggi. Kata-katanya penuh dengan hati dao yang teguh dan semangat juang yang tidak akan pernah menyerah. Aku tidak tahu kenapa, tapi raja ini merasa telah menyianyiakan hidupnya. Tua. Sufang berpindah dari tua ke muda. Tetapi, pada saat ini, raja bulu hijau perlahan menua. Mendengarkan kata-kata Sufang yang menyentuh hati dan menginspirasi, seolah-olah dia, pembangkit tenaga listrik kuno ini telah tercerahkan. Jadi bagaimana jika dia adalah Big Goblin berumur 10.000 tahun? Dia tidak pernah setegas manusia di depannya ini. Sufang, sebaliknya, tenang. Dia bertanya lagi, Senior, demi keamanan, saya tidak bisa mengatasi kesengsaraan di reruntuhan Sekteroh. Apakah pulau-pulau di sekitar laut aman? Sebagian besar pulau memiliki beberapa pembudidaya yang menempati pegunungan dan menyebut diri mereka raja. Anda memiliki gajah dewa api dan banyak pelayan, jadi Anda tidak akan berada dalam bahaya saat melampaui kesengsaraan. Oke. Dengan pemikiran dari Sufang, Raja Bulu Hijau meninggalkan lapisan ruang ke-6. Lapisan Suan Guang muncul. Sufang menunduk dan melihat bahwa 26 penggarap alam abadi milik Sekte Dewa Tertinggi telah ditundukkan oleh Raja Bulu Hijau. Bahkan tanpa Raja Bulu Hijau, gajah dewa api dapat dengan mudah membakar orang-orang ini sampai mati dalam sekejap. Segel Setan. Menggunakan lempeng darah iblis sejati, 26 benih segel iblis terbang ke Suan Guang dan memasuki otak para pelayan. Menambahkan 8 pelayan dari sebelumnya, Sufang sekarang memiliki 34 pelayan, semuanya berada di alam kematian. Selain itu, di antara para pelayan Sekte Dewa Tertinggi ini, ada 8 ahli alam abadi. Raja Bulu Hijau benar. Dia, seorang kultifator persatuan surgawi, memiliki 34 kultifator alam abadi untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Setelah jangka waktu tertentu, setelah membakar yang kidan menelan pil yuan murni, penampilan Sufang akan kembali ke usia 30 tahun. Ini masih membutuhkan waktu. Berdengung. Ki dingin dari alam suci primal keus tiba-tiba menjadi sedikit lebih ganas. Sufang memikirkan sesuatu dan melepaskan akal sehatnya ke ruang cermin kuno. Dia segera mendengar suara wanita misterius itu. Dari kecepatan Ki yang dingin, aku bisa merasakan bahwa aura hidupmu mengembun secara gila-gilaan. Mungkinkah kamu menggunakan seni menyusut kehidupan takdir surgawi untuk memulihkan aura hidupmu secara sembarangan? Seorang ahli, ini adalah ahli sejati. Bahkan di dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia masih bisa merasakan situasi Sufang. Sufang menceritakan secara kasar pertemuannya kali ini. Wanita misterius itu menghela nafas. Setelah seni menyusut kehidupan takdir surgawi digunakan, kamu tidak akan bisa merasakan kekuatannya. Musuh juga tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah ketiadaan takdir. Kamu mungkin telah mengembangkan seni menyusut kehidupan takdir surgawi, tapi itu tidak berarti kamu bisa menangkap takdir dan mengendalikannya. Bahkan jika kamu menjadi seorang abadi, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi begitu, kemampuan ilahi inilah yang terlalu mendalam. Itulah sebabnya aku mengajarimu. Jangan memaksakan diri untuk mengingatnya. Pahami saja. Singkatnya, yang terbaik adalah tidak menggunakannya dengan santai. Nasib dan takdir saling terkait. Seni menyusut kehidupan nasib surgawi memang merupakan kemampuan ilahi, dan bahkan memiliki banyak kemampuan lainnya. Namun, kerusakan pada dirimu sendiri sangat mengejutkan. Selain menyembunyikan oramu dan memotong aura takdir, ada kemampuan lain. Ada kemampuan lain yang secara bertahap akan kamu pahami. Dengan menggunakan seni menyusut kehidupan nasib surgawi, kamu dapat menghancurkan banyak seni terlarang, seperti seni terlarang tipe jiwa yuan. Beberapa ahli memiliki kemampuan ilahi tipe jiwa yuan yang sangat kuat, dan mereka dapat langsung mengunci kemampuan ilahi tipe jiwa yuan Anda. Dengan menggunakan seni menyusut kehidupan takdir surgawi, Anda dapat membuka kunci kemampuan ilahi tipe jiwa yuan Anda. Misalnya, ketika beberapa harta karun yang kuat mencoba menekan Anda, mereka dapat menggunakannya seni menyusut kehidupan nasib surgawi Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Seni menyusut kehidupan takdir surgawi sungguh ajaib. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara bertahap memahaminya sedikit. Itu adalah rahasia yang tidak akan pernah bisa kamu pahami pada levelmu saat ini. Senior, tolong beritahu saya. Meskipun kemampuan ilahi yang menentang surga itu menghasilkan kemampuan yang luar biasa, mereka juga membawa bahaya yang tidak dapat dideteksi bagi penggarap. Perubahan yang disebabkan oleh bahaya tersebut sulit untuk dideteksi oleh penggarap. Menebusnya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba menggunakan seni menyusut kehidupan nasib surgawi lebih sedikit. Saya tidak tahu bahaya apa yang tak terbayangkan yang akan ditimbulkannya kepada Anda atau saya. Istirahatlah dengan baik. Setelah wanita misterius itu menyelesaikan kalimatnya, suara halus itu perlahan menghilang di kejauhan. Jadi ada rahasia yang tak terduga. Pada saat ini, Su Fang memiliki hubungan cinta benci dengan seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Jika apa yang dikatakan wanita misterius itu benar, mengolah seni menyusut kehidupan nasib surgawi pasti akan memberinya kekuatan, tetapi itu juga akan merugikannya. Dia terus pulih. Dia secara bertahap merasa bahwa dia penuh energi. Setelah berhenti berkultivasi, dia akhirnya tampak seperti berusia 20 tahun lagi. Kekuatan dan energinya hampir mencapai puncaknya. Namun, perubahan yang diakibatkan oleh konsumsi 100 tahun umurnya masih sangat jelas. Misalnya, jika dia tidak berkultivasi setiap saat, kekuatan hidupnya akan menghilang secara otomatis, dan meridiannya juga akan sedikit menyempit. Dia tidak peduli tentang ini. Begitu dia menerobos ke alam panjang umur, segalanya akan berubah. Menghitung waktu, lebih dari satu tahun telah berlalu. Sekte Dewa Tertinggi tidak boleh menyelidikinya terlalu ketat. Dia mengubah penampilannya lagi dan menggunakan pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu. Setelah melakukan perjalanan sekitar 10 li, Su Fang kembali ke langit dan terbang menuju laut dengan pedang terbangnya. Ada pergerakan. Setelah setengah waktu dupa, Su Fang mendengar beberapa suara beberapa kilometer di depannya. Selain itu, juga terjadi pergerakan di sekitarnya. Ketika dia masuk lebih dalam, dia tiba-tiba melihat beberapa ahli alam mati dari Sekte Dewa Tertinggi memimpin puluhan murid alam mati menghalangi beberapa penggarap. Mereka mungkin sedang mencari Su Fang. Berhenti. Saat dia menghilang di langit, para murid Sekte Dewa Tertinggi datang dengan agresif dan dengan ganas membawa Su Fang ke depan para ahli alam mati. Dia tidak terlihat seperti itu. Dia adalah seorang kultifator alam panjang umur. Orang yang mereka cari adalah seorang kultifator alam persatuan surgawi. Para ahli alam mati memandang Su Fang dengan hati-hati dan membandingkannya dengan sebuah lukisan. Ketika mereka melihat Su Fang memancarkan aura inti emas, mereka membiarkan Su Fang lewat. Untungnya, saya memindahkan inti emas saya ke dalam dan tian saya. Su Fang sudah sangat teliti dan memikirkan Sekte Dewa Tertinggi yang sedang mencari seorang penggarap alam persatuan surgawi. Tidak lama kemudian, Su Fang terbang keluar dari reruntuhan Sekte Roh dan tiba di laut. Setelah mencari beberapa jam, akhirnya dia menemukan sebuah pulau. Itu tidak besar, tapi terisolasi di lautan. Dewa Api Gajah, bawalah 13 manusia batu kristal api dan tunggu perintah dalam kegelapan. Itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Setelah menyiapkan formasi, Su Fang melepaskan gajah Dewa Api dan 34 budaknya. Mereka semua berganti pakaian abu-abu dan patuh bersembunyi di hutan. Tidak ada yang bisa berpikir untuk melarikan diri karena segel iblis ditanam di tubuh mereka. Jika mereka mencoba melarikan diri, Su Fang dapat menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk langsung membunuh mereka. Dengan gajah Dewa Api, 13 manusia batu kristal api, dan begitu banyak budak, Su Fang tidak perlu khawatir. Dalam formasinya, Lin Fan menggunakan teknik 100 titik akupuntur untuk menyerang. Energi yang murni melonjak, meskipun prosesnya sangat menyiksa, itu akan memungkinkan dia mencapai tingkat keabadian sesegera mungkin. Dia akan terlahir kembali, jadi dia bisa menahan segala jenis rasa sakit. Satu bulan. Tiga bulan. Enam bulan. Selama lebih dari setahun, dia menggunakan seni jari 100 titik akupuntur siang dan malam. 207. Tidak mudah bagi seorang penggarap alam persatuan surgawi untuk naik ke alam panjang umur. Beberapa orang dapat dengan mudah menyeberang hanya dengan satu pikiran, tetapi beberapa orang tidak akan pernah mampu melewati rintangan ini seumur hidup mereka. Ini tentang peluang. Itu tentang situasi spesifik seseorang. Itu juga tentang kemampuan pemahaman seseorang. Darah yang tidak dapat dihancurkan. Darah manusia Gusufang memadatkan sejumlah besar darah yang tidak dapat binasa di dalam tubuh, menyatukannya dengan tubuh dalam beberapa tahun. Jika itu adalah orang biasa, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Inilah keuntungan yang dimiliki Sufang. Dengan segala jenis sumber daya dan metode budidaya khusus teknik jari 100 titik akupuntur, tidak ada yang bisa menandingi Sufang dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Untuk memadatkan vitalitas, Sufang memanggil Chaos Essence Saint menghadap tiga matahari di langit. Di bawah pembakaran, dia dengan cepat menyerap yang ki yang dilepaskan. Periode waktu lain berlalu dalam sekejap mata. Sufang tiba-tiba menyegel semua darah dan energi di tubuhnya. Menatap ke langit, dia membuka segel darahnya lagi. Siapa? Siapa? Seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang mencengangkan, diikuti dengan beberapa suara letupan. Dia merasa ada semacam kekuatan yang meledak di tubuhnya. Saat ini, Sufang berada dalam seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Tidak ada inti emas. Dan tiannya kosong, dan saat ini, seluruh energi di tubuhnya meledak, menyerang daging dan meridiannya. Segalanya tidak lagi sama seperti saat dia menerobos ke alam persatuan surgawi. Saat ini, ada semacam perasaan hampa. Ketika dia melihat ke atas, awan kesengsaraan yang dahsyat melonjak, seperti sutra yang terkelupas dari kepompong dari langit. Pada awalnya jumlahnya sangat sedikit, tetapi kemudian menjadi semakin mencengangkan. Kekuatan penindas yang dahsyat turun dari langit dan bumi, menyebabkan Sufang dibatasi oleh gravitasi yang tak terbatas, tidak dapat meninggalkan pulau kecil ini. Di masa lalu, dia telah menerobos lagi dan lagi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja ini tidak bisa menjelaskannya, tapi itu juga mungkin. Anda telah kehilangan inti emas Anda, tetapi Anda masih bisa berkultivasi seperti orang biasa. Ini sudah menantang surga, menghadapi kesengsaraan surgawi dengan sikap ini, Anda tentu akan menyambutnya. Kekuatan yang tidak biasa, Raja ini juga tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Anda harus lebih berhati-hati. Jika kesengsaraan surgawi terlalu kuat, tidak masalah menggunakan senjata ajaib untuk menahannya. Green Feather King juga merasa kesulitan untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Semuanya bergantung padanya. Di langit di atas, awan kesusahan bergemuruh dan menderu. Mereka membentang beberapa lidan menyelimuti pulau terpencil itu. Ombak menakjubkan juga melonjak di lautan sekitarnya. Sufang melayang. Pada saat ini, dia bukanlah murid dari sekte penyegel surgawi, juga bukan seorang alkemis yang berselisih dengan sekte dewa tertinggi. Dia adalah dirinya sendiri. Armor ilahi janin daging, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah penghalang pertahanan terbentuk di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, energi pedang absolut surgawi terbentuk di sekelilingnya. Energi pedang yang mendominasi sedang menunggu kesengsaraan surgawi turun. Daun. Awan gelap yang begelombang sepertinya berisi monster yang sangat kuat. Monster itu melonjak, menyerap awan gelap untuk tumbuh. Kemudian, ia mengeluarkan kilat yang menakjubkan, kilat hitam, dan angin kesusahan hitam. Setelah menyatu dengan petir, kecepatannya menjadi sangat cepat. Seolah-olah itu adalah bila petir tajam yang dibentuk oleh langit dan bumi. Bukannya satu, malah ada sepuluh. Tampaknya melambangkan sepuluh langkah alam persatuan surgawi. Itu berbeda. Ini berbeda dari kesengsaraan besar panjang umur yang biasa. Kesengsaraan besar panjang umur hanya akan terjadi satu kali, namun akan berlangsung sangat lama. Ini akan memungkinkan mereka yang melampaui kesengsaraan untuk melawan kesengsaraan besar. Mereka akan bersaing dalam kemauan, kekuatan, dan keberanian. Dan sekarang, sebenarnya ada satu kesengsaraan besar panjang umur. Dengan kata lain, Su Fang harus menyerang sepuluh kali. Dia lebih suka melawan kesengsaraan surgawi untuk waktu yang lama daripada diserang sepuluh kali. Membelanjakan. Lapisan pertama angin dan kilat kesengsaraan surgawi membentuk bila angin dan kilat. Itu seperti Dewa Perang Langit dan Bumi, menghukum Su Fang. Adegan ini agak mirip dengan Pedang Guntur Raja Zhang Yunfei yang tak tertandingi. Keduanya sangat mendominasi. Su Fang tidak mundur. Tidak ada jalan keluar. Pulau terpencil itu terbelenggu oleh kesengsaraan surgawi yang mengejutkan. Jika dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan, dia tidak akan pernah bisa pergi. Hanya ada satu cara. Lawan langit dan lawan bumi. Formasi Pedang Absolut Surgawi. Su Fang telah membentuk sejumlah besar rune energi Pedang Absolut Surgawi. Bagaimana caranya? Lalu bagaimana jika dia tidak memiliki inti emas? Dia berdiri dengan berani. Tidak peduli seberapa kecilnya dia, dia harus membunuh dengan tegas. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan surgawi, dia harus membunuh. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menunjuk. Formasi pertahanan di sekitarnya memadatkan sinar pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Ketika angin kesengsaraan surgawi dan bilah petir jatuh 15 meter, lingkungan sekitarnya berubah menjadi formasi pedang Absolut Surgawi. Pedangki berubah menjadi formasi pedang tajam yang sangat menahan angin dan pedang petir. Berdengung. Dua serangan menakjubkan itu bertabrakan di udara. Aura mereka menyebar, menyebabkan rambut panjang Sufang bergetar. Pecahan pedangki dan pecahan petir kesusahan bagaikan bintik cahaya bintang yang ditinggalkan oleh meteor. Mereka tersebar di seluruh pulau, meliputi Sufang. Membelanjakan. Formasi pedang dan bilah angin dan petir praktis telah hancur. Namun, lapisan kedua angin dan pedang petir kesengsaraan surgawi benar-benar mulai bergerak. Sufang mengira bilah angin dan petir akan dibagi menjadi 10 serangan. Dia salah. Saat lapisan kedua angin dan bilah petir jatuh, lapisan ketiga dan keempat juga jatuh. Rasanya seperti pulau itu sedang diubah. Pertama, pulau itu dihancurkan, dan kemudian sebuah pulau baru dibangun. Bahkan formasi pedang absolut surgawi pun melonjak. Itu seperti awan jamur yang muncul akibat ledakan. Dengan momentum seperti itu, formasi pedang hampir hancur oleh lapisan pertama pedang angin dan petir. Pergi. Dia mengekstraksi lebih banyak energi spiritual dari tubuhnya dan mengaktifkan lapisan lain dari formasi pedang absolut surgawi. Dia tidak mengira kesengsaraan surgawi akan begitu mengerikan. Mengondensasi formasi pedang absolut surgawi pada tingkat ini membutuhkan energi yang sangat melimpah. Saat ini, energi spiritual didantian dan meridiannya pada dasarnya sudah habis. Jika itu adalah pengambil kesengsaraan lainnya, mereka tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan ini. Sambil mengatupkan giginya, dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Bahkan ketika dia terluka parah dalam pertarungannya dengan Zhang Yunfei, itu hanya cedera berat. Energi di tubuhnya masih melimpah. Tapi sekarang, dia berulang kali menggunakan pedang ki absolut surgawi, salah satu dari tujuh kemampuan hebat gerbang penyegel abadi. Su Fang hanya berada di alam penggabungan surgawi, tetapi dia perlu mengaktifkan formasi pedang yang membutuhkan 10 penggarap alam penggabungan surgawi. Bisa dibayangkan betapa banyak energi yang harus dia gunakan untuk memadatkan formasi pedang. Sampai jumpa! Lapisan lain dari formasi pedang surgawi asal muncul, berbenturan dengan lapisan kedua, ketiga, dan keempat dari bila angin dan petir. Pulau itu sudah diselimuti aura destruktif. Aura ini membuat hutan dan beberapa gunung di bawah pulau menjadi debu. Di ruang kuning yang mendalam, Raja Bulu Hijau juga sangat gelisah saat melihat pemandangan ini. Jangan panik, kamu masih memiliki meridian yang dan yang ki yang melonjak di dalam roh Dharma Awan Ungu. Lebih baik jika kamu menggunakan api sejati iblis hijau. Azurevian True Flame Su Fang mengerutkan kening saat dia melihat ke enam lapisan bila angin dan petir. Dia tidak bisa menggunakan telapak tangan dewa kekuatan manusia super. Itu adalah kemampuan ilahi tingkat tinggi, dan itu sangat menguras tenaga. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan sembilan energi sejati miliknya. Ilusori Fire Cloud adalah seni energi kelas abadi, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dan segel disintegrasi surga iblis tidak akan berfungsi. Ini adalah kesengsaraan surgawi dari Dao Kebenaran. Jika dia menggunakan seni iblis, kesengsaraannya akan berubah. Hanya Azurevian True Flame yang bisa mengeluarkan kekuatan pedang absolut surgawi, dan dia telah mengolahnya selama beberapa tahun. Dan labu roh flame cloud. Sambil berpikir, labu roh menyembur keluar dari telapak tangannya. Setelah membentuk segel tangan, pedangki dalam formasi pedang surgawi asal mulai berubah menjadi biru dan merah, seolah-olah mereka sedang membakar pedangki biru. Ini adalah pedangki yang dibentuk oleh Green Fiendish True Fire. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi dan pedangki di atas keduanya terluka. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Enam lapisan bila angin dan petir yang melayang di bawah kesengsaraan surgawi mulai bergerak. Dia kemudian memadatkan sejumlah besar jimat runeki pedang api sejati hijau Fiendish saat jantungnya berdetak kencang. Dulu, saya berpikir bahwa kesengsaraan surgawi sangat mendominasi, kuat, dan menakutkan. Baru sekarang saya tahu betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi. Siapa-siapa-siapa. Namun, dalam sekejap mata, enam bila angin dan guntur di bawah kesengsaraan surgawi semuanya jatuh. Suara mendesing. Su Fang menghirup udara dingin. Mengapa kesengsaraan surgawi begitu mengerikan? Itu benar-benar berbeda dari kesengsaraan besar panjang umur yang normal. Kekuatan yang meridian. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Bahkan dengan Flaming Cloud Spirit God, masih sulit baginya untuk menghadapi bila angin dan petir. Dia mulai menyerap energi dari meridian yang pertama. Ini juga pertama kalinya Su Fang menggunakan kekuatan meridian yang sejak dia mengolahnya. Apalagi itu bukan sekedar sedikit, tapi serapan yang sembarangan. Dampaknya jelas. Beberapa lapisan formasi pedang yang dibentuk oleh Azure Vientru Eflame terbentuk, dan mereka mulai bersiaga. Siapa? Siapa? Enam bila angin dan guntur tiba-tiba mendarat di formasi pedang api primordial Viendis Hijau. Formasi pedang yang dipadatkan Su Fang runtuh seperti pot keramik. Su Fang buru-buru mengirimkan lebih banyak formasi pedang untuk menyerang bila angin dan guntur. Pedang di dalam formasi pedang itu seperti semut pemakan manusia yang tak terhitung jumlahnya, dengan kejam lahap bila angin dan guntur. Namun, mereka masih tidak mampu memblokir serangan bila angin dan guntur yang baru saja turun. Beberapa lapisan formasi pedang runtuh. Untungnya, Su Fang telah mengeluarkan sebagian besar energi dari meridian yang untuk mengaktifkan Azure Vientru Eflame. Dengan persiapannya yang tepat waktu, bila angin dan guntur akan membelah Su Fang menjadi dua. Pulau terpencil di bawahnya juga akan dihancurkan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Suara mendesing. Lapisan demi lapisan formasi pedang dengan kekuatan membara mengelilingi bila angin dan guntur. Keduanya berbentuk pedang dan api yang menyala-nyala. Di bawah tatapan tajam Su Fang, mungkinkah dia masih harus mengaktifkan artefak transcendentnya? Dia tersenyum. Enam bila angin dan guntur akhirnya dihadang oleh Azure Vientru Eflame yang terbakar dan formasi pedang yang mendominasi. Bertekun. Setelah setengah waktu dupa, bila angin dan guntur menghilang terlebih dahulu, diikuti oleh Azure Vientru Eflame dan formasi pedang. Suara mendesing. Namun, yang mengejutkan Su Fang adalah nyala api yang sangat menyelaukan keluar dari kesengsaraan surgawi. Itu seperti naga api yang menerkam Su Fang. Suasana hening, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tuan, ini adalah api pembaptisan duniawi. Suan Huang tidak merasakan bahaya apapun. Dia tertangkap basah. Untungnya, Suan Huang mengingatkannya tepat waktu. Apakah begitu? Api duniawi. Pagoda 6 Jalan Suan Huang berisi 6 kekuatan besar yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Secara alami, ia bisa merasakan kekuatan api. Su Fang yakin, dan segera menghadapi api duniawi. Suara mendesing. Api duniawi mendarat di tubuh Su Fang. Jubah daoisnya langsung berubah menjadi debu, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Namun yang aneh adalah Su Fang tidak merasakan sakit apapun. Api duniawi juga dikenal sebagai api roh surgawi. Ini adalah keberadaan yang jarang ditemui dalam kesengsaraan surgawi. Saya mendengar bahwa api duniawi semacam ini hanya akan turun ketika seseorang menjadi abadi. Ini juga pertama kalinya raja ini telah melihatnya. Sungguh ajaib, keluh raja bulu hijau. Kotoran dalam jumlah besar merembes keluar dari kulitnya. Akibatnya, mereka terbakar oleh api duniawi. Api duniawi tampak sangat dahsyat, namun tidak membakar Su Fang sampai mati. Pada saat yang sama, meridian dan dagingnya juga terbakar. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa energi kehidupannya tidak lagi merembes keluar secara otomatis. Terakhir kali, ketika dia menggunakan seni menyusut nasib surgawi, Su Fang bisa merasakan energi hidupnya terkuras abis. Meski tidak cepat, namun tetap mempengaruhi budidayanya. Sekarang setelah dia menerobos ke alam keabadian, di bawah baptisan api duniawi, cerukan itu menghilang. Sebaliknya, energi kehidupannya seperti sebelumnya, dan secara otomatis mulai mengembun bersama yang kinya. Saya tidak bisa membiarkan api duniawi secara otomatis membaptis saya. Saya harus menggunakan seni jari 100 titik akupuntur. Saya harus membiarkan labu spiritual awan berapi, gajah dewa api, dan 13 golem kristal api juga menerima baptisan. Kecerdasannya tiba-tiba diaktifkan. Su Fang memanggil gajah dewa api dan 13 golem kristal api yang berhibernasi dalam kegelapan. Ketika mereka memasuki lingkungan sekitar, dia mengendalikan api duniawi untuk menyelimuti dan membakar mereka. Dia juga menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu api duniawi untuk menyerang meridiannya, yang meridian kedua, roh kidarma ungu, dan lubang ilahi. 208. Jika api surgawi benar-benar seperti yang dikatakan Green Feather King, maka api itu hanya bisa terjadi secara kebetulan. Itu hanya akan muncul ketika dia maju ke keabadian. Kemudian, dia akan dapat menemukannya ketika dia berada di tingkat keabadian. Ini adalah sebuah peluang. Saat maju ke alam abadi, ada dua jenis energi kesengsaraan surgawi yang kuat. Mereka disebut petir surgawi dan api duniawi, jelas Green Feather King. Api adalah api langit dan bumi, api roh surgawi. Petir adalah petir. Kedua jenis energi ini menguji cobaan terakhir seorang kultifator pada dao abadi. Saya pernah mendengar bahwa banyak ahli telah mati karena petir. Api roh surgawi adalah baptisan. Setelah melewati petir, ia membersihkan tubuh. Tampaknya mampu membawa kekuatan dunia yang besar kepada seorang penggarap. Api roh surgawi. Petir halilintar. Mendengar kata petir, dia tahu kesengsaraan surgawi macam apa yang akan dihadapi seorang kultifator ketika maju ke alam abadi. Tuan, api roh surgawi ini sungguh nyaman. Gajah dewa api telah membawa tiga belas raksasa kristal api untuk mandi di dunia api surgawi. Gajah dewa api dengan bangga mengayunkan belalainya. Setelah menyerap api roh surgawi, tubuhnya sekali lagi mulai terbakar. Mari kita lihat apakah ada bahan di tas Zhang Yunfei yang dapat meningkatkan kekerasan harta magis. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Chen memutuskan untuk menaikkan nilai Flame God L8. Terakhir kali dia membunuh Zhang Yunfei, kantong kosongnya berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan ilahinya memasuki tas. Di antara sejumlah besar benda spiritual, Sufang mencari batu roh kelas atas yang sangat langka serta bahan pemurnian lainnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lusinan batu roh kelas atas yang telah dia kumpulkan. Ini adamantium mengkilap. Segera, Sufang menemukan kotak harta karun di antara tumpukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia membukanya, ada lebih dari 10 harta karun tembus pandang yang agak mirip dengan ember. Adamantium mengkilap. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan item encantet tingkat tinggi dan tingkat raja. Zhang Yunfei telah mengambil alih sebuah gunung dan membunuh banyak ahli. Pasti ada beberapa penggarap yang telah memperoleh harta yang bahkan tidak dimiliki oleh para ahli. Sufang mengeluarkan lusinan harta karun. Glaze Adamantium Gunakan api roh surgawi untuk memurnikannya dan menggabungkannya ke dalam tubuhmu. Batu roh kelas atas sangat langka. Batu roh bermutu tinggi adalah harta yang tak ternilai harganya di antara batu roh. Adapun glaze Adamantium, harganya sangat mahal dan sulit diperoleh orang awam. Kebanyakan orang harus membelinya. Gajah Dewa Api membuka mulutnya dan menyedot batu roh kelas atas dan Adamantium mengkilap. Menggunakan kekuatan api roh surgawi, Adamantium mengkilap, Adamantium mengkilap. 13 golem kristal api juga terbakar habis. Sebelumnya, mereka belum menyatu sempurna dengan energi darah Sufang karena kekuatan Sufang tidak cukup. Namun, sekarang dia memiliki api roh surgawi, situasinya berbeda. 13 raksasa batu kristal api akhirnya menggabungkan kidarah mereka dengan sempurna. Mulai sekarang, Sufang dapat menggunakannya sesuka hatinya. Sufang juga memanfaatkan kesempatan yang dikirim dari surga ini untuk membiarkan Flaming Cloud Spiritual God melahap api roh surga dalam jumlah besar. Mungkin itu bisa menyimpan api roh surga dan memupuk kekuatan tiada tarahnya ini. Bagaimanapun, ruang Flaming Cloud Spiritual God telah menyatu dengan semua jenis Spirit Fire dan Green Evil True Fire. Mungkin itu juga bisa membuat api roh surga kepulan-kepulan. Dengan serangan seni jari 100 titik akupuntur, lubang ilahi, roh kidarma ungu, yang meridian, dan tian, dan meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya semuanya dibaptis. Sufang bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat. Bas dengungan. Ini berlanjut selama sehari. Api roh surgawi tiba-tiba melemah dan berubah menjadi api kecil yang perlahan meresap ke dalam kesengsaraan surgawi. Secara alami, Spirit Flame semacam ini tidak akan dibaptis selamanya. Sayang sekali gajah dewa api hanya tinggal sedikit lagi untuk memurnikan adamantium mengkilap. Tapi ia masih bisa memurnikannya sendiri. Sambil berpikir, dia membuat gajah dewa api dan 13 golem dewa api bersembunyi di kegelapan sekali lagi. Kesengsaraan surgawi hampir berakhir. Tanpa inti emas, inti emas tidak perlu dikondensasi ulang. Namun, Su Fang harus memegang ekor kesengsaraan surgawi dan memadatkan kembali armor ilahi janin daging. Pada saat yang sama, sebagai seorang tingkat keabadian, dia melepaskan kemampuan panggungnya yang sempurna dan menutupi seluruh pulau dengan mudah. Dia bisa mendengar sebagian besar gerakan dalam jarak 10 mil. Kesengsaraan surgawi, ini benar-benar kesengsaraan surgawi. Sepertinya kesengsaraan surgawi panjang umur. Keberuntungan kita terlalu bagus. Begitu kita lewat, kita bertemu seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan. Ayo pergi dan ambil hartanya selagi dia kelelahan. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi saat ini, dia mendengar beberapa orang berbicara. Apalagi mereka terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan nafas, Su Fang segera melepaskan akal sehatnya dan menyuruh ke 34 budak itu bersiap-siap. He he, saya pikir Anda adalah seorang kultifator alam panjang umur ketika saya melihat kesengsaraan surgawi. Saya tidak tahu Anda dekat dengan alam kekal. Budak ini cukup untuk berurusan dengan Anda. Berapa banyak lagi budak yang bisa Anda dapatkan? Green Feather King sangat senang dengan dirinya sendiri. Senyumannya sangat buas. Saya kekurangan sumber daya. Saya tidak akan menolak orang yang memberi saya sumber daya. Su Fang juga memasang ekspresi menyeramkan. Suara mendesing. Kesengsaraan surgawi akan segera surut. Su Fang menyambut alam panjang umur. Tubuhnya masih menjalani nirwana, memadatkan esensi dan energi alam panjang umur. Tiba-tiba, empat orang datang dari angkasa. Mereka semua adalah penggarap alam yang tidak bisa dihancurkan. Su Fang mendongat dengan tenang. Melihat empat orang mengepungnya dengan kecepatan guntur, dia merasa kecewa. Alam mereka terlalu lemah. Dari lapisan pertama alam yang tidak bisa dihancurkan hingga lapisan ketiga alam yang tidak bisa dihancurkan, jenis budidaya ini dianggap biasa di reruntuhan sekteroh. Benar saja, seorang kultifator alam panjang umur yang baru saja berhasil dalam kesengsaraan surgawi. Apapun itu, seorang kultifator alam panjang umur mungkin juga memiliki harta yang besar. Keempat Tuan itu menginjak udara lagi dan melintas, mengayunkan pedang terbang mereka. Pada saat yang sama, mereka meraih Su Fang dengan telapak tangan. Untuk menghadapi kultifator lapisan pertama alam abadi, mereka harus menyerang pada saat yang sama. Terlihat bahwa orang-orang ini telah berada di Jianghu sepanjang tahun. Mereka adalah orang-orang galak yang membunuh dan merampok. Beraninya kamu menyakiti Tuan. Bunuh. Masih ada sepuluh kaki lagi. Pada jarak ini, keempat Tuan itu bisa membunuh Su Fang dalam sekejap. Dalam sekejap, tiga puluh empat master tersembunyi tidak akan memberikan kesempatan ini kepada musuh. Itu seperti jaring besar. Entah itu kecepatan atau reaksi, mereka lebih cepat dari empat penggarap alam abadi. Ah. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, keempatnya dipukul dan ditendang oleh sejumlah besar pelayan. Dapat dikatakan bahwa dua tinju bukanlah tandingan empat tangan, apalagi ada lebih dari tiga puluh master. Segera, keempatnya diantar. Pedang terbang dan tas kosong mereka diambil. Segel setan. Tanpa membuang waktu, dia menunjuk ke udara. Empat biji segel iblis yang terkondensasi dari lempeng darah iblis sejati ditembakkan ke kepala empat orang itu. Mulai sekarang, Su Fang adalah Tuan mereka. Dia adalah langit mereka. Menguasai, keempatnya dengan patu berlutut, bersujud dan berteriak. Bekerja keras. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan dengan senang hati menghadiahimu beberapa pil atau sumber daya. Mengaktifkan lempeng darah iblis sejati, semua pelayan tersedot ke dalamnya. Ketika semua pelayan kembali ke lempeng darah iblis sejati, yang ada hanya rasa dingin di dunia yang suram. Suara Su Fang terdengar lagi. Manusia harus seperti manusia, anjing harus seperti anjing. Siapapun yang tidak patu akan menjadi kabut darah di lempeng darah iblis sejati. Di udara, suasana hati Su Fang membaik. Dia akhirnya mencapai ranah umur panjang. Mulai sekarang, umurnya akan lebih dari seribu tahun. Dalam keadaan normal, hidup selama lima ribu tahun tidak akan menjadi masalah. Itu dengan asumsi bahwa dia tidak mengalami kecelakaan, perkelahian, atau cedera. Tapi mayoritas penggarap alam umur panjang hanya bisa hidup paling lama dua atau tiga ribu tahun. Mereka akan mati di tengah jalan. Zhao Wu Ji Zhao Wu Ji tampaknya berada di alam harmonis surgawi. Dia telah memadatkan inti emas, namun dia telah hidup selama tiga ribu tahun. Itu normal. Dia bisa bersembunyi di istana kekaisaran selama tiga ribu tahun dan menikmati sumber daya. Menambahkan inti emasnya, tiga ribu tahun masuk akal. Dia secara tidak sengaja memikirkan Zhao Wu Ji. Begitu dia kembali ke sekte penyegel abadi, dia akan memulai kompetisi untuk mendapatkan peringkat fana. Mungkin dia akan secara resmi melakukan kontak dengan Zhao Wu Ji. Kesengsaraan surgawi akhirnya tersebar. Terengah-engah, dia menatap ke langit. Awan gelap telah tersebar, dan matahari mulai bersinar. Langit dan bumi sekali lagi mengumpulkan kis spiritual. Namun pulau itu praktis menjadi reruntuhan. Dia terus menghonsumsi piliuan murni ranah umur panjang. Dia telah menyerap sejumlah besar yang ki dari alam primordial keos. Energinya mulai pulih. Kesengsaraan kali ini telah menghabiskan 70 persen energinya. Akan sulit untuk pulih tanpa satu tahun atau lebih. Setelah berkultivasi selama sebulan, Su Fang meninggalkan pulau dan terbang menuju reruntuhan Sekte Roh. Ketika dia memasuki reruntuhan Sekte Roh, dia masih diinterogasi oleh para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi. Dia sudah berada di alam umur panjang, tetapi mereka masih mencari penggarap alam harmoni surgawi. Lelucon yang luar biasa. Sebelum memasuki pasar reruntuhan, Su Fang memanggil empat komandan junior. Dia meminta mereka membawa sejumlah besar batu roh, permata, dan pil yuan murni ke kamar dagang yang berbeda untuk membeli bahan untuk menyempurnakan piliang. Khususnya pedagang kecil, harganya paling rendah. Di seluruh pasar reruntuhan, harga tertinggi adalah kamar dagang Taishan. Su Fang mulai berjalan-jalan di sekitar kamar dagang Taishan. Kapan Kepalaku menjadi senjata sihir bermutu tinggi, atau 500 ribu pil yuan murni abadi? Di aula utama kamar dagang Taishan, dia menemukan banyak orang berkumpul. Ketika dia mendekat untuk melihatnya, itu sebenarnya adalah potret penampilannya yang lain. Potret itu diringkas dengan truruns, hidup dan hidup. Penampilannya sangat indah, seolah-olah dia akan terbang keluar dari rune kapan saja. Su Fang dah pergi ke lantai tertinggi dan membeli lusinan batu giyok asal, namun dia tidak membeli batu kuning misterius. Terakhir kali, dia membeli batu giyok asal dan batu kuning misterius dari Danru. Jika dia membeli dua harta karun dari kamar dagang Taishan kali ini, mereka pasti akan mengetahuinya. Kuali pil jenis apa yang kamu butuhkan? Setelah membeli batu giyok asal, Su Fang secara tidak sengaja bertanya tentang harga kuali pil. Pada akhirnya, harganya tetap sama, jadi dia pergi ke kamar dagang kecil lainnya untuk membeli. Sebenarnya ada hadiah untuk kepalaku. Tanpa membeli apapun, Su Fang terus berjalan-jalan. Kali ini, dia benar-benar bebas. Karena dia masih harus menunggu empat komandan junior, mereka perlu mengumpulkan sejumlah besar bahan untuk menyempurnakan yang pils. Ini akan memakan waktu lama. Ini juga memberi Su Fang lebih banyak waktu luang. Dan di tempat yang tidak memiliki rak, ada beberapa pilar roh. Sebenarnya ada banyak potret dan tanda pada mereka. Ada sekitar 100 dari mereka, dan semuanya ditarik oleh para ahli yang hidup. Para ahli ini juga menandai harga kepala mereka. Sao Zen Tong dari Sekte Pedang Patah, hadiah 1 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Zhang Suotian dari Sekte Semua Orang Suci di Kingshan, hadiahnya adalah 800 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Ning Su Su Pavilion Suan Fei, hadiah 3 juta 500 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Tiga ahli tak bernama dari Sekte Pedang Tratai Hijau, hadiah 1 juta 300 ribu pil esensi murni yang tidak bisa dihancurkan. General Chen dari Sekte Bintang Si Wei, hadiah 2 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Yun Fuxin dari Sekte Penyegel Surgawi, hadiah 1 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Su Fang mengamati beberapa potret dan pertama-tama memperhatikan faksi yang dia kenal. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu bahwa ada murid dari Pavilion Suan Fei, Sekte Bintang Zi Wei, dan bahkan Sekte Penyegel Surgawi. Dan Su Fang pernah memenuhi target hadiah dari Sekte Penyegel Surgawi. Yun Fuxin, dia pernah bertemu dengannya selama ujian Gua Mistik. Orang ini memiliki tubuh yang sunyi. Meskipun dia hanya berada di alam panjang umur, pertumbuhannya di masa depan tidak terbatas. Dia adalah target sebenarnya yang harus dipelihara oleh Sekte Penyegel Surgawi. Orang ini tidak terkenal di Sekte Penyegel Surgawi, namun dia tidak menyangka bahwa harga kepalanya akan mencapai 1 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan di Pasar Runtuhan. 1 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan bagi para ahli realem yang tidak dapat dihancurkan, itu adalah jumlah yang sangat besar. Seorang murid dewa tertinggi berjalan mendekat. Target hadiah ini semuanya ada dalam daftar tuntutan kehidupan. Daftar permintaan kehidupan memiliki 100 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Jika ada yang tertarik, Anda mungkin akan menemukan target hadiah ini dan berkesempatan untuk mengambil keputusan mereka. 209. Daftar pencarian kematian Dan hal ini. Dia telah datang ke pasar beberapa kali. Meskipun dia selalu terburu-buru, dia masih mengetahui beberapa informasi orang dalam. Tapi dia tidak tahu tentang daftar pencarian kematian. 100 ribu pil panjang umur murni. Sufang membeli satu dan memegangnya di tangannya. Itu adalah jimat Runei yang terbuat dari bahan khusus. Itu cukup berat. Setelah mengaktifkannya, Sufang tercengang. Memang ada daftar di dalamnya, daftar pencarian kematian. Ada ratusan orang di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap dari vaksi besar, dan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang. Dan setiap potret terlihat jelas dan hidup. Rasanya seperti orang sungguhan sedang berdiri di depannya. Fang Yue, ahli pil, alam persatuan surga. Seseorang yang hidup bernilai 1 juta pil panjang umur murni. Satu kepala bernilai 300 ribu pil panjang umur murni. Sufang melihat ke tengah daftar. Dia tidak menyangka akan melihat potret dirinya melayang di sana. Jadi Sekte Dewa Tertinggi juga memasukkannya ke dalam daftar pencarian kematian. 1 juta pil panjang umur murni adalah masalah besar. Sekte Dewa Tertinggi pasti menginginkan formula pil impotensi. Kalau tidak, dengan kultifasiku, belum lagi 300 ribu pil panjang umur murni, bahkan 300 ribu pil panjang umur murni tidak akan sepadan. Ada kekuatan spiritual di matanya. Jelas sekali bahwa Sekte Dewa Tertinggi telah menghabiskan banyak uang untuk menemukannya. Setidaknya, berada dalam daftar pencarian kematian berarti bahwa setiap kultifator yang diatemui di masa depan dapat memiliki daftar pencarian kematian dan mengambil tindakan terhadapnya. Tindakan Sekte Dewa Tertinggi terlalu kejam. Tetapi, metode Sekte Dewa Tertinggi hanyalah bayangan. Penampilan Sufang palsu. Dia tidak ada di dunia ini. Tapi Sufang masih terlihat serius. Sial, aku tidak menyangka akan berselisih dengan Sekte Dewa Tertinggi. Aku hanya berpikir untuk mengubah penampilanku dan tidak menggunakan nama lain. Itu tetap Fang Yue. Jika murid dari Sekte Penyegel Surgawi juga tahu tentang daftar pencarian kematian, bukankah mereka akan menghubungkanku dengan Fang Yue? Namun dia dengan cepat menyangkalnya. Dunia ini besar. Ada banyak orang dengan nama keluarga yang sama di benua Cakrawala Merah dan reruntuhan Sekte Roh. Bahkan di dunia besar seperti benua Nimbus Merah, ada banyak sekali kultifator dengan nama yang sama. Dipisahkan oleh lautan luas, di reruntuhan Sekte Roh yang berbahaya, bagaimana mungkin seseorang yang bernilai jutaan pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan menjadi murid biasa dari Sekte Penyegel Surgawi. Sebagian besar orang dalam daftar pencarian kematian adalah murid dari kekuatan besar. Mengapa mereka membeli dan menjual kepala di depan umum? Su Fang tidak mengerti. Kemudian, dia meminta nasihat dari para petani di sampingnya. Melihat bahwa Su Fang adalah seorang kultifator alam panjang umur, dia secara alami tidak memiliki banyak pengetahuan. Orang-orang di daftar pencarian kematian semuanya adalah murid jenius dari berbagai kekuatan besar atau kultifator yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di alam mati atau alam mati. Alasan mengapa mereka muncul di daftar pencarian kematian adalah karena kebanyakan dari mereka adalah milik mereka. Musuh yang kuat, mereka datang ke pasar reruntuhan untuk membeli dan menjual kepala mereka dengan harga tinggi. Sekte Dewa Tertinggi bertindak sebagai perantara dan mengambil uang orang-orang itu. Lalu, mereka menggunakan daftar pencarian kematian untuk memberi tahu semua petani. Negara-negara besar tidak peduli. Ini adalah masalah pribadi seorang murid. Bagaimana negara-negara besar bisa peduli? Kecuali jika itu berada dalam lingkup pengaruh mereka, mereka tidak akan peduli. Misalnya, di reruntuhan Sekte Roh, sangat sulit bagi negara-negara besar untuk peduli. Reruntuhan Sekte Roh disebut pasar bawah tanah. Itulah alasan mengapa negara-negara besar hanya mengawasi satu wilayah. Mereka tidak bisa mengendalikan seluruh dunia. Ada faktor-faktor lain juga. Kudengar murid-murid dari negara-negara besar di daftar pencarian kematian semuanya adalah para jenius tak tertandingi dari negara-negara besar. Mereka akan menerobos ke alam mayat hidup dan menjadi raksasa yang tak tertandingi. Hal ini menarik perhatian para kekuatan besar. Kecemburuan terhadap kekuatan lain dan mereka diam-diam membayar mahal untuk menyingkirkan para jenius surgawi ini. Perairan daftar pencarian kematian sangat dalam. Kadang-kadang, meskipun tidak ada daftar pencarian kematian, masih ada orang yang akan membunuh orang-orang ini. Bahkan kekuatan besar tidak dapat menghentikan penyebaran daftar pencarian kematian. Sekte Dewa Tertinggi hanya memperlakukannya sebagai sebuah bisnis. Kami para penggarap alam mati biasa hanya bisa menonton pertunjukannya. Tapi kali ini, Sekte Dewa Tertinggi memberikan hadiah untuk ahli pil bernama Fang Yue. Lebih penting lagi, dia berada di alam penggabungan surgawi. Kita punya peluang besar. Jika Sekte Dewa Tertinggi memberikan hadiah seperti ini, itu berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yue. Apakah kita punya kesempatan? Baik, tapi jika kita benar-benar bertemu dengannya, sebagai ahli pil, kita bisa membunuhnya dan mendapatkan pil dan resep pil dalam jumlah besar. Kita bisa menjadi kaya dalam semalam. Haha. Mereka tertawa dan mengobrol, menggunakan daftar pencarian kematian sebagai topik pembicaraan. Orang-orang dalam daftar tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan menyebut Su Fang. Hal ini memungkinkan Su Fang memahami situasinya saat ini dan betapa berbahayanya situasi itu. Untungnya, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk lolos dari kejaran Sekte Dewa Tertinggi. Dia diam-diam meninggalkan perdagangan Dewa Tertinggi dan menemukan sebuah toko kecil untuk membeli kuali pil kelas menengah. Setelah beberapa hari, dia membeli tiga kuali. Menambahkan tiga kuali yang, dia memiliki empat kuali pil besar. Itu sudah cukup bagi empat komandan junior dan pelayan mereka untuk menyempurnakan pil penguat yang. Kira-kira sebulan kemudian, keempat komandan junior itu kembali satu per satu. Mereka telah menyelesaikan tugas Su Fang dan membeli bahan-bahan yang cukup untuk memurnikan setidaknya beberapa ratus ribu pil penguat yang. Sekte penyegelan abadi. Ketika Su Fang kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah bertemu dengan Yan Chaifeng. Dojo Gunung San Murid tidak mempermalukan misi dan melangkah ke alam keabadian. Meskipun saya tidak memiliki inti emas, murid telah memperoleh pengalaman dalam kultivasi. Dengan menambahkan sumber daya yang diberikan oleh kakak magang senior, murid dapat kembali dari alam-alam keabadian. Ola Utama Wajah Yan Chaifeng masih ditutupi syal sutra. Jubah indahnya tidak mampu menyembunyikan sosok sempurnanya. Su Fang membungku, menunjukkan bahwa dia menghormati Yan Chaifeng. Dia juga sedikit melepaskan aura alam keabadiannya. Yan Chaifeng berkata, kekuatan hidupmu luar biasa. Pantas saja kamu bisa melangkah ke alam keabadian begitu cepat tanpa inti emas. Bagaimana dengan pedang surgawi Daluokimu? Suara mendesing. Beberapa helai pedang ki tampak terbang bersama angin. Mereka bersenandung di telapak tangan Su Fang dan mengelilingi tubuhnya beberapa kali. Ini adalah pedang ki yang dilepaskan Su Fang menggunakan lapisan pertama pedang ki surgawi agung. Faktanya, dia telah mengembangkan ki pedang surgawi Daluo ke lapisan ketiga. Itu sebanding dengan seorang penggarap alam abadi biasa, melampaui sebagian besar penggarap alam abadi. Kamu kurang lebih telah menguasai tingkat pertama, jadi aku akan mengajarimu tingkat kedua. Selain itu, kamu dapat mengembangkan kemampuan ilahi kedua. Dari tujuh kemampuan ilahi sekte kami, empat dapat dikembangkan pada saat yang sama sebelumnya. Mencapai alam kekal, sedangkan untuk langkah ilahi penguasa, segel sepuluh ribu dewa, dan kitab suci penyegelan abadi, mereka hanya dapat dikembangkan setelah mencapai alam kekal. Saya ingin mengembangkan langkah surgawi. Ini, Yan Chaifeng telah menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mengembangkan langkah surgawi tanpa mencapai alam abadi, tetapi Su Fang bersikeras. Faktanya, Yan Chaifeng mengira Su Fang hanyalah seorang kultifator tingkat keabadian. Faktanya, dia telah lama mengetahui bahwa beberapa murid imortal telah mengembangkan langkah surgawi penguasa. Mungkin bahkan segel panteon memiliki beberapa murid yang mengolahnya. suhnya, dia harus memberinya sumber daya. Su Fang sangat teliti. Awalnya, dia tidak membutuhkan Yan Chaifeng untuk mengajarinya langkah surgawi dari Green Feather King. Tapi di sekte penyegel abadi, jika dia bisa menggunakannya tanpa mempelajarinya secara formal, itu sama saja dengan mencurinya. Dia harus punya alasan yang sah untuk melakukannya. Baiklah, aku akan mengajarimu lapisan pertama langkah surgawi, serta gerak kaki. Hanya dengan menggabungkan pengembangan mental dan gerak kaki, kamu dapat menggunakan kekuatan super yang tiada taraf ini. Dengan langkah surgawi, akan ada sangat sedikit murid alam abadi yang bisa melakukan apa saja padamu. Yan Chaifeng akhirnya menyetujui permintaan Su Fang. Dia mengubah lapisan kedua kipedang surgawi dan lapisan pertama langkah surgawi menjadi jejak dan menuangkannya ke tubuh Su Fang seperti Suan Guang. Karena kamu sudah berada di alam abadi, aku akan memberimu gua budidaya. Bagaimana? Tidak, saya sudah terbiasa dengan tempat yang lama. Saya merasa tempat itu tenang dan dapat menghindari murid-murid lain. Saya dapat fokus pada kultivasi. Guru, tujuan saya selanjutnya adalah daftar peringkat Tuan Muda. Saya telah memutuskannya setelah beberapa waktu, setelah menstabilkan kultivasi saya, saya akan mulai menantang daftar peringkat Tuan Muda. Lapisan pertama alam abadi, kamu adalah seekor katak lompat. Apa kekuatanmu yang sebenarnya? Antara lapisan ke-9 dan ke-10. Dengan langkah surgawi, kipedang surgawi daluo, dan beberapa pil khusus, itu sebanding dengan lapisan ke-10 alam abadi. Su Fang sangat percaya diri. Daftar peringkat Tuan Muda diatur di ruang tengah surga abadi di bawah tujuh kuil daois. Namanya Arena Langit. Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya ketika Anda punya waktu luang. Zhao Wuji, yang Anda kenal, sudah berada di urutan pertama dalam daftar peringkat Tuan Muda dan telah melangkah ke surga abadi dari gua segudang dao surga untuk berkultivasi. Dia adalah murid surga abadi. Saya tidak berharap Anda termasuk di antara beberapa orang teratas. Cukup bagus jika Anda bisa melangkah ke posisi ke-10. Tempat ke-10 saat ini dalam daftar peringkat Tuan Muda adalah murid jenius dari gua surga Kingcheng. Dia adalah murid perempuan bernama Yansu. Dia telah berada di alam abadi selama lebih dari 10 tahun. Jika dia bisa tetap berada di peringkat tersebut daftar Tuan Muda selama beberapa tahun, dia bisa masuk ke surga abadi dari gua Kingcheng surga. Para murid gua surga Kingcheng pernah bertemu dengan daftar peringkat Tuan Muda sebelumnya, Xingqiu, dalam ujian gua mistik. Xingqiu telah melangkah ke surga abadi dalam ujian 100 tahun. Usianya hampir sama dengan Qianhuan Yun. Dia sekarang bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah Yan Chaifeng selesai, dia secara singkat memperkenalkan 10 murid teratas dalam daftar peringkat Tuan Muda. Setelah Sufang mengucapkan selamat tinggal, dia pergi mencari Zheng Daoxin. Dia bertanya kepadanya tentang situasinya. Zheng Daoxin bercerita banyak tentang Song Changcheng dan penunggang pedang. Keduanya bersiap untuk menantang daftar peringkat Tuan Muda. Dan Zheng Daoxin mengungkapkan berita yang sangat dikhawatirkan Sufang. Seseorang sedang mencari murid alam penggabungan surgawi bernama Liu Xing di antara murid surga Gua Bulan S. Tentu saja itu Hua Daoxin atau seseorang yang dikirim oleh Yan Changluo. Hua Daoxin memang mampu. Dia tidak mempermalukan statusnya sebagai seorang kultifator alam abadi. Dia dapat memastikan bahwa saya juga berasal dari sekte penyegel surgawi dari aura dari formasi gajah spiritual 8 asal setelah saya pergi. Memikirkan kembali pertarungan dengan Zheng Yunfei, beruntung dia menyembunyikan identitasnya. Kalau tidak, jika dia menyinggung Hua Daoxin, tidak ada gunanya bahkan jika dia menggunakan Fu Tian Shen. Liu Xing. Bahkan jika Hua Daoying dan Yan Changluo mencari di seluruh sekte penyegel surgawi, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah mengirim Zheng Daoxin pergi, dia secara alami memberinya banyak manfaat. Setelah kembali ke kediaman guanya, dia mulai menyerapki spiritual dari sekte penyegel surgawi untuk menstabilkan budidayanya. Hei hei, dengan benilangka ilahi penguasa raja ini, aku jamin kamu akan bisa menguasai teknik pengembangan mental pertama dalam waktu satu bulan. Dalam kompetisi untuk peringkat fana, Su Fang hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi dari sekte penyegel surgawi. Jadi selama ini, dia fokus pada budidayaki pedang cakrawala agung dan langka ilahi penguasa. Dalam proses memahami langka penguasa ilahi, Raja Bulu Hijau telah mengeluarkan beberapa benih langka penguasa ilahi yang tersegel di dalam tubuhnya. Dia tidak pelit dalam membantu Su Fang menguasai langka penguasa ilahi. Langka penguasa ilahi tidak bisa dibandingkan dengan langka awan api di awan api ilusi. Dan di dunia kecil, langka penguasa ilahi sudah menjadi teknik gerakan yang luar biasa. Setelah sekian lama, berdesir. Su Fang tiba-tiba melayang. Teknik gerakannya berkedip-kedip, dan sepertinya dia terbang bola balik di dalam gua kediaman. Tidak mungkin melihat sosoknya dengan jelas. Orang hanya bisa melihatnya melangkah di udara dari waktu ke waktu. Langka ilahi penguasa pada dasarnya adalah teknik gerakan. Ada ratusan teknik gerakan yang menggabungkan yang nyata dan ilusi. Dikombinasikan dengan kekuatan yang kuat dan teknik pengembangan mental khusus, ini memungkinkan seseorang untuk mengontrol ruang alami dan menampilkan teknik gerakan yang menakjubkan. Tidak heran kemampuan ilahi ini mengharuskan seseorang berada di alam abadi atau lebih tinggi untuk berkultivasi. Hanya ahli alam abadi yang perlahan-lahan bisa mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan ruang alam, pikir Su Fang. 210. Langka ilahi penguasa Jika itu hanya teknik gerakan murni, secara alami itu tidak bisa menjadi kemampuan ilahi yang tiada taranya. Untuk itu diperlukan penggunaan alam, ruang, dan segala jenis kemampuan ilahi. Dalam ruang tertentu, seseorang harus mengontrol ruang. Teknik pergerakan adalah pemanfaatan ruang. Menggunakan ruang adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para ahli yang tidak dapat binasa atau bahkan para ahli yang lebih kuat. Pembudidaya biasa hanya bisa memandang tinggi. Sebenarnya, kamu bisa mengolah buku Iblis Surgawi lebih banyak. Raja ini telah mempelajari buku Iblis Surgawi selama beberapa waktu sekarang, tapi dia hanya bisa melihat sebagian saja. Itu adalah kemampuan ilahi yang menyatu dengan jiwa Yuan seseorang. Iblis Surgawi adalah keberadaan dunia yang hebat. Begitu kamu menggabungkan buku Iblis Surgawi dengan Yuan Spiritmu, kekuatanmu tidak akan terbatas. Kamu bisa langsung menghancurkan Yuan Spirit musuh dan menghancurkan kemauan mereka. Green Feather King menganalisis buku Iblis Surgawi selangkah demi selangkah. Kehendak dan jiwa Yuan sangatlah lemah bagi para penggarap manapun. Iblis Surgawi yang disebutkan dalam buku Iblis Surgawi memiliki status lebih tinggi daripada Iblis Sejati. Tampaknya Iblis Surgawi terutama mengembangkan kemauan. Mereka terbentuk dari kemauan. Itu sebabnya Iblis adalah yang terhebat musuh manusia. Mereka dapat mengendalikan keinginan untuk menyerang bagian terlemah dari hati manusia. Sejumlah besar karakter Iblis muncul di pikirannya. Sufang berkata, saya hanya bisa melihat awal dari buku Iblis Surgawi. Secara kasar saya tahu itu adalah kemampuan ilahi yang menyerang. Ini sangat kuat, tapi saya tidak menyangka itu juga datang dari dunia yang hebat. Dan itu sangat tak terduga. Bukankah itu berarti bahkan tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi tidak dapat dibandingkan dengan buku Iblis Surgawi? Tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari sekte penyegel abadi tidak dapat dibandingkan dengan buku Iblis Surgawi. Bahkan awan api ilusi Anda tidak dapat dibandingkan. Hanya sekte penyegel abadi yang merupakan kemampuan ilahi yang hebat. Jika Anda memahami sekte penyegel abadi, kamu dapat memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang abadi. Tetapi buku Iblis Surgawi adalah teknik budidaya jalur Iblis. Kamu hanya dapat mengolahnya. Kemudian junior akan meluangkan waktu mempelajari kemampuan ilahi jalur Iblis ini. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Terutama kemampuan ilahi yang luar biasa. Kemampuan ilahi biasa baik-baik saja. Dia akan berusaha untuk tidak mengolahnya. Tapi kemampuan ilahi yang hebat berbeda. Mereka hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Di masa depan, dia pasti akan melakukan kontak dengan para ahli jalur Iblis. Jika dia bisa menguasai kemampuan ilahi jalur Iblis, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Dan karena dia mulai mempelajari buku Iblis Surgawi, dia telah mengaktifkan inti emas yang tersegel di dalam roh hukum Valetki. Salah satu prasasti ilahi hitam memancarkan cahaya Iblis yang samar. Rune ilahi ini berasal dari pengembangan kitab suci Iblis Surgawi. Jika inti emasnya tidak hancur, Divine Rune ini akan terlihat sangat jelas. Setelah inti emas hancur, ia akan kehilangan hukumnya. Divine Rune apapun yang diringkas dari Divine Rune hanya dapat dibentuk di tempat lain. Menurut metode penanaman mental buku Iblis Surgawi, dia membimbingki Iblis yang tersegel dalam inti emasnya. Dalam sekejap, Demoniki mulai mengalir ke meridiannya. Pada saat ini, dia perlahan menggunakan Demoniki. Roh primordialnya memasuki lempeng darah Iblis sejati dan mulai memahami metode penanaman mental dari buku Iblis Surgawi. Semua seni energi dan kemampuan ilahi didasarkan pada sejumlah besar mantra mental dasar. Penggarap harus mengerjakan mantra mental dasar sedikit demi sedikit. Hanya setelah menguasai mantra mental dasar barulah mereka dapat melanjutkan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Misalnya, langkah ilahi penakluk surga dapat digunakan sampai batas tertentu dengan terlebih dahulu mengembangkan gerak kaki biasa. Namun, untuk dapat menggunakannya di luar angkasa, seseorang harus memahami metode penanaman mental yang mendalam. Segala sesuatu di dunia mengikuti prinsip yang sama. Hanya dengan melihat dari luar ke dalam, seseorang dapat memahami kebenarannya. Kehendak ilahinya berada di balik lempeng darah Iblis sejati, membuat Sufang merasa seolah-olah berada di dunia Iblis. Dunia ini dingin, dan metode penanaman mental kitab suci Iblis Surgawi sepertinya datang dari neraka. Saat metode penanaman mental dan ki Iblis beredar, Sufang menemukan bahwa kehendak ilahinya sedikit bergetar, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Sebelumnya, ketika dia mengolah sebagian dari metode penanaman mental kitab suci Iblis Surgawi, dia hanya memadatkan ki Iblis. Dia tidak menyangka akan ada pengembangan kehendak ilahi yang tak terduga. Segera, kehendak ilahi Sufang juga berubah menjadi ki Iblis. Kitab suci Iblis Surgawi memang merupakan sejenis kemampuan ilahi Dao Iblis tertinggi yang memadukan pengembangan fisik dengan meditasi ketiadaan. Meski juga memperhatikan kesatuan surga dan manusia, kitab suci Iblis Surgawi lebih khusus pada pengembangan manusia. Melampaui langit dan bumi, memungkinkan pikiran untuk melepaskan diri dari belenggu. Setelah pikiran dipupuk, pada akhirnya akan membentuk bentuk baru. Ini adalah kehendak Iblis Surgawi yang disebutkan dalam kitab suci Iblis Surgawi. Untungnya, Raja Rok menganalisisnya. Berpikir dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Misalnya, langkah ilahi penakluk surga. Dia bisa dengan mudah mempelajari esensi langkah ilahi penakluk surga dari Raja Bulu Hijau, tapi apa yang bisa dilakukan Su Fang? Kekuatannya tidak bisa mencapai tingkat pengembangan langkah ilahi penakluk surga. Hal yang sama juga terjadi pada kitab suci Iblis Surgawi. Su Fang memahami sebagian inti dari kitab suci Iblis Surgawi dan mengetahui apa yang harus dikembangkan, tetapi dia tidak dapat mengolahnya karena kitab suci Iblis Surgawi berasal dari dunia besar. Tanpa kekuatan yang abadi, bagaimana dia bisa mengolah kitab suci Iblis Surgawi? Sekarang, dia hanya bisa terus mengembangkan metode penanaman mental dangkal selangkah demi selangkah. Kehendak Iblis Surgawi Dia bisa fokus pada kehendak Iblis Surgawi terlebih dahulu. Kehendak dapat membantu meningkatkan roh primordial, dan kitab suci Iblis Surgawi adalah kemampuan ilahi dao iblis yang berevolusi dari kemauan. Itu bisa membantu Su Fang memadatkan kekuatan roh primordial. Saat dia berkultivasi secara bertahap, Su Fang merasa seperti dia telah berubah menjadi ribuan tetesan air hujan dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Keinginan dan tubuhnya akan terpisah menjadi tetesan air hujan. Arena Langit Terletak tidak jauh dari puncak tujuh sang, letaknya lebih tinggi dari puncak tujuh sang. Sky Arena adalah tempat untuk daftar peringkat Tuan Muda. Para murid dapat melihat ke surga abadi tinggi di atas, membawa semangat juang yang tak ada habisnya. Setiap murid bisa melangkah ke surga abadi tinggi dan menjadi raja kecil di alam mati. Suara mendesing. Su Fang terbang dari Frozen Moon Paradise. Dia melihat beberapa murid di sepanjang jalan dan sengaja menghindari mereka. Lambat laun, ia mencapai ketinggian 30 ribu kaki. Ketika dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia dapat melihat bahwa ketujuh gua surga itu seperti tujuh pilar yang mencapai langit, berdiri tegak di sekitar Sky Arena. Tujuh gua surgawi adalah tujuh formasi ruang waktu yang berbeda. Seperti yang Anda lihat, itu adalah ruang melingkar dengan tiga lapisan. Ketiga lapisan tersebut mewakili surga abadi yang lebih rendah, surga abadi yang atas, dan surga sentuhan abadi. Sentuhan abadi surga di atas memungkinkan Anda untuk menikmatiki spiritual paling murni dari sekte penyegel abadi. Kecuali Anda adalah murid elit di alam abadi, Anda tidak akan bisa masuk. Setiap murid dari sekte penyegel abadi, setiap ahli, tumbuh selangkah demi selangkah seperti Anda. Ombak besar menghanyutkan pasir, dan sebagian besar murid mati di sepanjang jalan. Hanya satu dari 10 ribu orang yang dapat memasuki surga sentuhan abadi, dan hanya satu dari 100 murid alam abadi yang dapat memasukinya. Menjadi raksasa sejati. Menguasai. Tuhan adalah yang tertinggi, Dewa Perang adalah Raja. Sky Arena seperti gunung berbentuk kerucut yang tiba-tiba melayang di antara surga abadi bawah dan surga abadi tinggi. Saat Sufang hendak terbang ke Sky Arena, sekelompok sosok terbang dari kanan. Dia pikir itu adalah murid sekte penyegel abadi. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat lebih dari 20 petani berjubah abu-abu. Beberapa di antara mereka membawa sebuah kursi sedan berukuran besar. Seorang pemuda berjubah emas sedang duduk di kursi sedan. Ini adalah, pria berjubah emas membuat mata Sufang menyipit. Ini adalah pangeran naga emas, peringkat kelima dalam daftar peringkat Tuan Muda. Dia adalah pangeran dari sebuah kerajaan di benua Cakrawala Merah. Dia dilahirkan dengan sendok emas, simbol naga di antara manusia. Jika dia berada di dunia fana, dia pasti berada di atas semua orang. Pangeran naga emas. Sufang bahkan belum memasuki Sky Arena ketika dia melihat pangeran naga emas. Suara mendesing. Pangeran naga emas dikawal oleh sekelompok bawahan berjubah abu-abu ke Sky Arena. Sufang sangat penasaran. Mungkinkah para murid Sekte Penyegel Abadi bisa secara terbuka membesarkan budak. Tentu saja bisa. Selama kamu kuat, kamu bisa melakukan apa saja. Di Sekte Penyegel Abadi, kekuatan adalah segalanya. Di antara tokoh besar sebenarnya dari Sekte Penyegel Abadi, ada beberapa pangeran dan putri yang membesarkan cukup banyak orang. Beberapa budak di kuil Daois mereka. Mereka terus menjalani kehidupan di atas yang lain. Mayoritas ahli memelihara boneka dan budak. Itu dianggap meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Saya ingat bahwa Daois Feng Mo juga berakhir di tangan yang abadi murid Sekte Penyegel. Itulah takdirnya. Bahkan seorang murid yang tidak bisa binasa pun tidak memahami Sekte Penyegel Abadi sebaik dia. Su Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun berkultivasi, masih sangat sulit untuk menghilangkan debu dunia fana. Ledakan. Pada saat ini, Sky Arena tiba-tiba bergetar. Haha, sepertinya ada seorang murid yang berebut daftar peringkat Tuan Muda. Dia menantang pangeran cilik itu, kata Green Feather King Riang. Su Feng terbang menuju Sky Battle Stage. Ketika dia mencapai puncak Sky Battle Stage, hal pertama yang dia lihat adalah kerumunan hampir seribu orang. Di sisi penghalang, sedan pangeran naga emas melayang di udara sementara para pelayan menunggu. Di tengahnya, pangeran naga emas sedang bertarung dengan makhluk kuat. Pangeran naga emas menggunakan cakar ilahi naga langit. Orang lain menggunakan Daluo Heavenly Swat Key. Di puncak Sky Arena, ada batu biru setinggi 300 meter. Dikelilingi oleh nama-nama, dan 10 nama di tengahnya sangat menonjol. Mereka adalah 10 ahli teratas dalam daftar peringkat Tuan Muda saat ini. Aduh, aduh, aduh. Seribu orang mengawasi di luar penghalang. Su Feng mengalihkan pandangannya ke mereka. Mereka semua ahli umur panjang. Cukup banyak dari mereka yang telah mencapai panggung surga ke-10. Mereka jelas datang untuk daftar peringkat Tuan Muda. Dia masih memiliki kenangan tentang beberapa di antaranya. Beberapa di antaranya berasal dari ujian gua mendalam, dan beberapa di antaranya berasal dari formasi Puncak Tujuh Cedera. Mas menggunakan cakar ilahi naga langit. Langit dipenuhi dengan bekas cakar, dan pedang surgawi Daluoki milik lawannya dihancurkan lapis demi lapis. Mereka semua berada di panggung surga ke-10. Daftar pemeringkatan Tuan Muda adalah kompetisi bagi mereka yang mampu melampaui tingkatannya. Mereka harus memiliki kekuatan sihir yang dalam dan bakat yang luar biasa. Orang-orang sedang mengobrol di dekatnya. Namun, beberapa dari mereka tiba-tiba menyadari Su Feng, dan salah satu dari mereka segera meninggalkan Sky Arena. Su Feng tidak menyadarinya. Dia hanya datang untuk menonton Sky Arena dan melihat persaingan antar ahli. Benar saja, kekuatan pangeran naga emas telah mencapai puncak alam panjang umur. Dia menekan lawannya dan menang selangkah demi selangkah. Orang lain akan meninggalkan namanya. Aku ingin tahu peringkat apa yang akan dia tantang. Keributan terjadi di tengah kerumunan. Ternyata seorang pria telah terbang ke Blue Estone dan meninggalkan namanya di samping orang peringkat 8. Tantangan. Jadi inilah cara untuk menantang 10 besar dalam daftar peringkat Tuan Muda. Itu dia. Setelah menghabiskan setengah dupa, pangeran naga emas hendak mengalahkan penantangnya. Namun, sekelompok orang secara bertahap mendekati Su Feng. Su Feng juga merasakan keributan itu. Dia diam-diam melirik dan terkejut. Lagu panjang umur. Lebih dari selusin ahli alam panjang umur terbang dari belakang dan kemudian mendekat dengan agresif. Sekilas Su Feng mengenali pemimpin itu. Itu adalah Song Chang Sheng yang didorong ke dalam bila angin olehnya dalam uji coba Gua Mistik. Pada akhirnya, bila angin memotong lengan kirinya. Jika aku memiliki kemampuan ini, bukankah aku bisa mengembalikan penampilan ayahku? Apa yang tidak diaduga bukanlah sebuah ancaman. Sebaliknya, gambaran wajah ayahnya yang tersiksa muncul di benaknya. Hatinya sedikit bergetar. Su Feng, kamu benar-benar berani meninggalkan tempat latihan. Song Chang Sheng mendekat dengan marah. Para ahli lainnya sedang menonton pertunjukan tersebut. Pihak lain datang dengan agresif, tetapi Su Feng tenang dan tenang. Hari itu, kamu ingin mencuri hartaku, jadi kamu tidak sengaja jatuh kebila angin dan lengan kirimu terpotong. Apakah itu ada hubungannya denganku? Ketika Song Chang Sheng mendengar ini, lubang hidungnya terbakar karena niat membunuh. Saat itu, saya baik hati dan ingin membantu Anda. Namun, Anda memiliki motif tersembunyi dan menikam saya dari belakang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.